Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Sulaksono Channel. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Ada yang terpapar, kita harapkan doa, mudah-mudahan Tuhan yang mengesan memberikan kesehatan. Dan juga kita yang sehat bisa berkontribusi juga di sekolah kita. Walaupun mungkin ada beberapa daerah, beberapa sekolah yang kembali ke pembelajaran online. Nah, cuma kita sudah punya pengalaman dari pembelajaran yang sebelumnya. Sehingga walaupun harus memberikan pembelajaran secara online, tidak menjadi kendala lagi bagi kita. Nah, tentu kita ingin bagaimana pembelajaran online kita itu menjadi lebih menarik lagi, Bapak-Ibu. Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah, kami juga punya program yang namanya Mind Map Best Learning. Jadi, Bapak-Ibu juga bisa mengikuti bagaimana dengan satu program yang dibawa oleh Prof. Joe. Sehingga Bapak-Ibu dalam menyampaikan materi, tidak kaku seperti biasa, tapi dengan menggunakan metode yang menarik. Dimana siswa-siswanya kita bisa ajak berinteraksi aktif. Dimana pembelajaran aktif itu diharapkan. Mereka membaca, kemudian mencari kata-kata kunci, kemudian melakukannya, mengelompok-melompokannya. Dan membuat, memudahkan, membuat ringkasan-ringkasan dari materi-materi pembelajaran yang Bapak-Ibu sampaikan. Sehingga apa? Siswanya menjadi aktif. Nah, kalau dia aktif, otomatis. Mereka akan membaca, dengan membaca meningkatkan daya ingat. Nah, meningkatkan daya ingat, ya otomatis belajarnya menjadi menarik. Nah, ini metode yang bisa dilakukan di kelas, walaupun secara offline maupun online, Bapak-Ibu. Dan namanya Mind-Based Learning. Jadi, itu ada beberapa peserta kita yang sudah mengikuti pelatihannya. Jadi, ini akan melengkapi Bapak-Ibu menjadi seorang mindset coach dan juga metode-metode yang lain. Sambil mengganggu teman-teman yang lain, sudah nampak mic-nya di-mute. Sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain di dalam menangkap pembelajaran pada kita. Mulai dari pagi-siang hari ini. Nah, jadi, Bapak-Ibu, kami mengharapkan kerjasama Bapak-Ibu nanti dari Bapak-Ibu Guru Penggerak, dari Bapak-Ibu Guru dari Situ Bondo, yang juga cukup banyak sertanya. Dan juga nanti akan bergabung Bapak-Ibu Guru dari luar negeri. Nah, ini kesempatan akan ikut nanti yang dari Sabah juga ikut, ya. Di mana difasilitasi oleh sekolah luar negeri. Nah, jadi hari ini cukup banyak nih peserta kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia, Bapak-Ibu. Nah, kemudian hari ini cukup padat materi kita yang akan Bapak-Ibu terima nanti. Mulai dari pagi, kemudian siang kita istirahat, jam 12 sampai jam 1. Setelah itu akan dilanjutkan lagi. Nah, silakan Bapak-Ibu menyiapkan buku yang sudah Bapak-Ibu beli, ya. Di mana ini buku ini sangat menarik, Bapak-Ibu, ya. Makanya kami mengingatkan Bapak-Ibu untuk membeli buku gunanya untuk pegangan bagi Bapak-Ibu di dalam membawakan materi guru mindset, ya. Buku ini kalau di Indonesia murah, tetapi kalau beli yang aslinya cukup mahal. Jadi, dengan kita berkontribusi yang cukup murah, kita mendapatkan buku. Nah, ini juga yang telah dilakukan oleh Prof. Joe, meminta kepada pencetak untuk mencetak buku ini dan menjualnya murah, ya, Bapak-Ibu. Jadi, buku ini sangat baik, sangat membantu sekali, Bapak-Ibu. Ada podoman di dalamnya, ya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, nanti Prof. Joe akan menyampaikan, bab demi bab, ya, halaman-halaman. Sehingga apa? Bapak-Ibu bisa, oh ini, kalau topiknya ini, saya di halaman ini. Nah, ini menariknya. Jadi, dengan memiliki buku ini, sehingga action plan Bapak-Ibu, atau apapun yang akan Bapak-Ibu lakukan, sudah ada di buku itu, sudah ada punya guidance-nya. Memang, kadang-kadang ada kendala-kendala di setiap daerah, setiap orang akan berbeda-beda. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, Bapak-Ibu bisa mendapatkan pengalaman, di mana di sini sudah ada tim Situ Bondo yang sudah menggerakkan, ya, untuk grow mindset ini. Jadi, ini kesempatan Bapak-Ibu untuk belajar, ya, untuk guru-guru maupun Bapak-Ibu guru penggerak, maupun guru-guru yang berada di luar negeri, bagaimana mengembangkan grow mindset ini untuk diri sendiri, kemudian untuk anak-anak diri kita, dan juga teman-teman kita di sekolah. Jadi, ini menarik, Bapak-Ibu. Di mana grow mindset ini, mindset ini adalah sebagai dasarnya. Kalau sudah mindset-nya kebuka, sudah grow di sini, ya, nah, pembelajaran apapun, akan mudah di dapat. Tetapi kalau mindset-nya masih terkunci, masih fix, ini perlu di, istilahnya di-shifting, di-geser, sehingga apa? Dia menjadi grow, Bapak-Ibu. Kenapa? Fix mindset itu juga ada di dalam diri kita, Bapak-Ibu, ya. Kita juga memiliki fix, dan juga kita punya grow mindset. Artinya apa? Kita punya pilihan. Jadi, kita bersama-sama bagaimana mengembangkan grow mindset ini menumbuhkan kepada anak-anak diri kita, di mana kita harapkan nanti 2045 menjadi generasi-generasi yang emas. Nah, ini kesempatan kita untuk bergerak, Bapak-Ibu, ya. Kita mulai dari diri. Nah, jadi hari ini, kurang lebih nanti 300 orang akan bergabung di dalam workshop online, ya, grow mindset. Sehingga Bapak-Ibu menjadi, nanti akan menjadi coach, ya. Jadi, bukan hanya sekedar guru, Bapak-Ibu dilengkapi dengan ilmu menjadi seorang coach yang bisa menggerakkan sekolah, yang bisa menggerakkan anak didi kita. Yang tujuannya adalah, jika seseorang sudah memiliki grow mindset, dia akan bertumbuh dan akan berkembang. Sehingga proses pembelajaran akan lebih mudah, Bapak-Ibu. Ya, kalau proses pembelajaran sudah mudah, anak-anak didi kita akan otomatis akan bertumbuh. Jadi, kendala-kendala yang dihadapinya, dia akan siap menghadapi perubahan-perubahan zaman yang begitu cepat. Di sini, hari ini, kita dulu, kita menjadi grow mindset coach. jadi bertumbuh dulu di diri kita, kita tumbuhkan lagi sekolah kita, kita tumbuhkan lagi teman-teman kita sesama guru-guru, kita tumbuhkan anak-anak didi kita. Baik, Bapak-Ibu, sudah 111 orang, serta sekarang sudah menunjuk 8 lewat 39. Nah, kemudian sambil menunggu kegiatan ini, silakan Bapak-Ibu menyiapkan buku, buku grow mindset yang sudah Bapak-Ibu pesan, ataupun yang sudah disediakan oleh pihak sekolah maupun yang Bapak-Ibu beli secara pribadi. Karena nanti penyampaian materi akan dikonekkan dengan buku, sehingga Bapak-Ibu tahu, oh, halaman berapa, materinya apa, apa yang dilakukan di situ. Jadi, silakan Bapak-Ibu menyiapkan buku grow mindset yang sudah Bapak-Ibu pesan. Nah, bagi Bapak-Ibu yang kebetulan saat ini belum memiliki buku, kami harapkan Bapak-Ibu untuk membeli bukunya. Murah kok harga bukunya. Sepasang grow mindset dan grow mindset playgroup itu tidak lebih dari mungkin sekitar Rp150 ribuan. Jadi, itu sangat murah Bapak-Ibu. Bukunya sangat murah, sangat bermanfaat. Jadi, dengan Bapak-Ibu memiliki buku tersebut, itu memudahkan Bapak-Ibu untuk belajar, terutama belajar, sangat mudah bagi Bapak-Ibu untuk mengaplikasikan apa yang telah disampaikan tadi. Kemudian, dan di buku tersebut diberikan petunjuk-petunjuk. Jadi, itu menariknya. Bukunya disusun di sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pegangan Bapak-Ibu di dalam melaksanakan pelatihan atau melaksanakan mengembangkan orang lain, mengembangkan anak diri Bapak-Ibu guru, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak diri yang guru mindset ataupun teman-teman guru-guru sesama di sekolah juga memiliki guru mindset. Itu pentingnya. Jadi, dengan sekolah memiliki buku dan juga timnya sudah banyak-banyak, kita bisa lakukan diskusi Bapak-Ibu. Jadi, kendala-kendala apa yang Bapak-Ibu hadapi di sekolah? Itu bisa didiskusikan. Nah, beruntung sekali Bapak-Ibu pada hari ini juga hadir teman-teman kita dari situ Bondo yang sudah punya tim guru mindset yang sudah mengikuti TOT guru mindset dan sudah mengaplikasikan dan sudah mencoba mengembangkan pengalaman menghadapi kendala-kendala di dalam penggembangan guru mindset di sekolah. Ada Pak Ganevis, ada Pak Sucipto, ada Pak Mardi, kemudian ada Pak Mukosim. Ini tim yang sudah terbentuk di situ Bondo yang sudah menjalankan program guru mindset baik di sekolah beliau dan juga di sekolah-sekolah lain di situ Bondo. Dimana tim situ Bondo ini telah duluan mendapat materi guru mindset ini, kemudian telah duluan bergerak tentu banyak pengalaman-pengalaman yang didapat oleh tim situ Bondo jadi sehingga Bapak Ibu bisa sharing bisa tukar-tukar pengalaman dengan tim situ Bondo apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi-solusi yang dilakukan mungkin sedikit Pak Mardi bisa memberikan gambaran Pak Mardi tim situ Bondo apa yang sudah dilakukan sambil menunggu persetanya silahkan Pak Mardi baik, terima kasih Pak Hilman yang sangat membantu kami tim ini yang luar biasa tidak kenal saya juga tim dari situ Bondo Bapak Ibu serta yang saat ini sudah masuk di Zoom benar yang disampaikan oleh Pak Hilman bahwa memang situ Bondo kebetulan ini sudah punya empat coach yang sudah disertifikasi oleh Pak Johan dan Pak Hilman ini akhirnya karena sudah ada modal di daerah Pak Johan dan Pak Hilman mendampingi kami untuk memulai dan kami sudah menyiapkan para peserta ini hingga sekarang insya Allah sudah pertemuan keempat Pak Hilman ini ya jadi insya Allah nanti satu kali pertemuan lagi sudah mendapat sertifikat untuk menjadi coach nah perjuangan di situ Bondo memang menembus dinas itu butuh waduh butuh perjuangan ini untung tim-tim kami ini solid ini ada Pak Karnivis Pak Kosim Pak ditambah Pak Dipunggulan ini yang luar biasa membantu berkomunik nanti mungkin pengalaman teman-teman yang di luar memang untuk bisa menembus dinas itu butuh butuh perjuangan jadi tapi alhamdulillah kami diuntungkan oleh momen Pak Hilman kan momennya Pak Kabitnya Pak Kabit baru dari SMP kemudian Bukadisnya juga baru sehingga semangat baru itu menyambut ini walaupun dalam perjalanan memang waktu beliau sangat amat padat tapi kami tidak menyerah nah kami sudah bergerak terutama di satu sekolahnya Pak C Pak Hilman itu sudah kami datangi berempat kita sudah memulai dan teman-teman guru insya Allah sudah mulai menerapkan sebisanya karena memang ilmu ini kan panjang ceritanya jadi sambil belajar sambil mencoba menerapkan tapi beberapa sekolah juga sudah ada yang mengundang kami tim Pak sekolah A sekolah B sekolah C Pak Mukosim itu sempat menjadi kepala sekolah timbali filialnya selama jadi pengawas sempat juga ditukasi tambahan kepala sekolah nah ya langsung gurunya langsung diberi materi jadi Pak Kosim juga semangatnya luar biasa kami berempat selalu siap untuk mendampingi teman-teman kepala sekolah yang memang membutuhkan jadi intinya misalnya disitu Bondo GEMA GM ini sudah lumayan meluas Pak tapi sekali lagi memang ini butuh perjuangan ini mengawali kita harus tetap sabar kan GM itu tidak kenal tantangan tidak kenal hambatan jadi mungkin itu sedikit pengalaman kami terus berjuang bersama tim ini ada Pak mungkin nanti kalau masih ada waktu juga bisa saling berbagi ada Pak Cip Pak Cip ini kepala sekolah Pak yang juga sangat amat semangat ini luar biasa nah baru gabung dengan kita saya ingin nanti setelah ini juga akan mendukung semangat kepada tempat serta jangan menyerah semua hambatan termasuk hambatan download background itu juga hambatan tapi bagi orang GM itu bukan masalah terus maju tanpa ada kendala apapun ya kendala ya tapi itu bukan tanpa kendalanya mungkin sedikit begitu Pak Ilman terima kasih sekali lagi ya selalu menampingi kami walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Semardi nah kita juga coba dengar nih sambil menunggu peserta ya untuk bergabung ya supaya jangan kasihan nanti mereka kelewatan ya silahkan Pak Cipto mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ini udah langsung nih dipraktekan di sekolah Pak Cipto nih silahkan Pak Cipto terima kasih Pak Ilman sambil di jalan masih anu ini ada kegiatan juga ini tapi tetap memantau dan mengikuti silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kami terima kasih bisa terus dipandu oleh teman-teman tim dari GMC Stubonto plus juga kami juga dipandu terus oleh Pak Ju Master Ju dan juga Pak Hilman sehingga kami bisa bertahan sampai sejauh ini nah cerita singkatnya tentu saja yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi Pak Marti tadi bahwa sekolah kami memang telah mendapatkan pelatihan dan juga pendampingan akan tetapi yang sepertinya sudah disampaikan hambatan tantangan kemudian juga guru-guru yang masih FM juga masih ada tetapi kita sebagai seorang GM tentu saja terus melatih dan juga mendampingi mereka mengcoaching mereka agar terus bisa tumbuh pola pikir GM ini sehingga nanti ada pergeseran dari FM ke GM dan seperti yang disampaikan oleh Profesor Ju bahwa ini tidak ada akhirnya tiga FM lalu ada oleh karena itu kita senantiasa harus saling mengingatkan dan juga saling memberikan terhadap kesulitan guru dalam mengajar maupun juga kesulitan siswa dalam belajar Pak Ilman terima kasih wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam kendala-kendala apa yang dihadapi Pak waktu menerapkan ini asik Pak Ilman pertanyaannya ini jadi karena ini istilah saja growth mindset belum di kadang-kadang lucu Pak Ilman pola pikir tumbuh wah itu kurang 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 greget tapi ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang baru seperti halnya umumnya kita di Indonesia ini ini barang apa Pak ini aneh ini Pak ini kalau diartikan juga aneh juga nah tapi dari kanan-kanan itu kita banyak ide dan juga dari tim itu mungkin nanti kalau teman-teman dari SL IKA atau SLIN dari teman-teman lain dari guru penggerak ada yang berminat kami dengan Pak Ilman ini membuat kartu kartu growth mindset kita dengan main-main kita gunakan untuk bisa GM pada teman-teman bukunya dan mungkin nanti bisa bahwa ini salah satu cara menggerakkan GM tapi tanpa ada apa istilahnya tekan bisa gunakan boleh Pak mereka tahu nih apa ini gambarannya seperti apa dari sementara yang kita kembangkan ini dari bimbingannya Pak Ilman juga dengan Profesor Juri itu kita buat kartu Pak kartu itu kita mainkan karena biasanya orang kan bikritik itu susah Pak tapi kalau dengan kartu ini ada dua kartu yaitu kartu GM dan FM kemudian kita apa mainkan ya contoh kecil yang kita mainkan kartu itu kita bagikan habis pada peserta kemudian peserta saling melirik ke temannya mana yang cocok dengan isi kartu ini kemudian kartu itu yang cocok disodorkan pada teman yang dianggap memiliki karakter seperti itu karakternya ada dua GM dan FM yang mungkin nanti akan ketemu siapa yang paling banyak GM dan FM nah itu akan kita diskusikan dan akan saling menertawakan itu ya bisa jadi ada yang tidak cocok tapi itulah permainan karena kadang-kadang dari praduga itu kita bisa tahu oh teman lebih tahu apa posisi kita di GM atau FM ya perlu ada simulasi dan contoh yang bisa kita kirimkan Pak nanti kalau misalkan teman-teman apa nanti melalui Pak Ilman bisa dipesan untuk kartu itu ya hanya ganti ongkos cetak Pak biar biar jadi lebih besar lagi GM di Indonesia ini benar benar yang disampaikan oleh Pak Sucipto ya dengan bermain dengan bermain itu lebih menarik jadi dengan bermain kartu kalau kita bisa bayangkan dengan bermain kartu itu membuat orang enjoy tetapi yang menariknya adalah kartu ini berisi ada dua satu adalah bagaimana seorang fix mindset ya kemudian bagaimana grow mindset apa yang dilakukan adalah selama ini kita mungkin agak anti dengan yang namanya kritikan kalau kita dikritik ya itu ada di materi grow mindset ada kritik ya begitu dikritik kita merasa kita dihujani tetapi dengan bermain kartu ini ya dimana kartu ini kita bagi kemudian kita mendapatkan kartu nah dengan kita mendapatkan kartu ini kita sebenarnya membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada orang lain ya kita membuka diri menerima kartu dari orang lain orang lain juga akan membuka diri menerima kartu dari orang lain nah jadi disinilah proses memberinya ya begitu itu diberikan tetapi ditutup nah yang menariknya ini adalah ditutup dulu jadi tidak boleh dibuka dulu kalau dibuka ketahuan nih oh Pak Cipto memberikan kartu saya itu adalah orang fix oh ini enggak justru ditutup dulu ini setelah semua terbagi barulah oke Bapak Ibu silahkan di aduk lagi kartunya sehingga kita tidak tahu lagi nih kartu yang diberikan ini siapa yang memberikan ke kita nah ini yang menariknya sebenarnya sehingga Pak kritikan itu menjadi kripik ibaratnya makan kripik dimana makan kripik itu adalah makanan yang menarik juga sama kritik ini menjadi menarik Bapak Ibu sehingga Pak begitu orang senyum wah aku kok dilihat ini itu disitu menarik sehingga Pak proses pembelajarannya menjadi menarik Bapak Ibu ini sudah diterapkan oleh Pak Cipto di sekolahnya sudah dicoba kemudian apa dari situ bagaimana seseorang menerima informasi ada nih di materi kita menerima informasi kritikan dari orang lain sehingga Pak oh aku dilihat ini loh kemudian aku akan bertumbuh disini menariknya Bapak Ibu begitu ada seseorang menerima kartu dari orang lain dan menyampaikan itu nah ini proses pembelajarannya jadi bukan hanya di kelas tetapi adalah proses pembelajarannya dalam berbentuk permainan nah disini menariknya begitu selesai oke nah ini mulai terbayang oh aku harus meningkatkan ini dan segala macam begitu itu kita lakukan dan rutin dilakukan lagi sehingga Pak sebenarnya proses terjadi komunikasi juga sesama kita di sekolah mungkin ada di sekolah kadang-kadang ada blok A blok B level A level B dan segala macam tetapi dengan begitu bermain dengan game itu blok-blok kemudian merasa lebih senior dan segala macamnya itu pelan-pelan akan mencair begitu mulai mencair komunikasi terbangun terjalin kerjasama akan terbangun sehingga Pak ujungnya adalah bagaimana sekolah ini menjadi sekolah-sekolah yang grow mindset jadi Bapak Ibu nah inilah permainan yang simple yang kita coba kembangkan dari kartu-kartu ya itu sudah dicoba lakukan dan sudah dibuat oleh tim Situ Bondo nah ini juga bisa menjadi permainan bagi Bapak Ibu nah ini khususnya adalah untuk kita tetamat teman-teman sejawat jadi untuk Bapak Ibu di kelas bukan di kantor kumpul guru-guru nah disitu dia permainan permainannya juga tidak lama sebentar seperti main kartu biasa tetapi menariknya adalah yang akan kita ambil insightnya terakhir adalah begitu ada seseorang menerima kartu dari orang lain bagaimana dia mengapresiat mengucapkan terima kasih kepada orang lain telah memberikan kartu itu nah inilah proses pembelajaran yang menarik inilah proses grow di dalam diri dia oh saya menerima kartu dari Pak Cipto saya dilihat mungkin saya adalah orangnya bawelan contoh tidak saya adalah fix mindset kalau ini dilakukan terus menerus dalam waktu yang permainannya juga tidak lama grow mindsetnya akan lebih cepat ini Bapak Ibu akan punya lagi seperti ini nah kondisi sekolah yang berbeda kita bisa menumbuhkan juga grow mindset dengan anak inilah yang bagaimana penggambaran dari guru-guru penggerak yang setelah mendapatkan pelatihan guru penggerak dan juga kita akan kolaborasikan dimana asalnya Bapak Ibu masih 182 orang ini kita untuk pencapaian nanti kita akan Prof. John sudah kita akan mulai nanti begitu peserta kita sudah lebih kurang 200 orang sehingga nanti yang belakangan tidak ketinggalan mengikuti pelatihan-pelatihan nah itu salah satu pengalaman dari Pak Cipto di Situ Bondo nah mungkin juga kita akan dengar nih pengalaman dari tim Situ Bondo Pak Ganevis silahkan Pak Ganevis mungkin ada pengalaman ini ada guru-guru penggerak kemudian ada guru dari SILN luar negeri dan juga ada guru-guru dari Situ Bondo sendiri nah sampai mengembang 99 bisa sharing sedikit Pak terima kasih saya kira kami berempat pengalamannya sama iya ada saya melihat bahwa itu dapat mengajak teman-teman di kabupaten Situ Bondo dalam kegiatan guru mindset ini memang ada beberapa kendala tapi kami berusaha untuk sekecil apapun itu akan apa namanya tetap untuk tetap berjalan tapi alhamdulillah salah satu buku ini sempat membuat rupanya mohon maaf yang mu Johan tapi mengadakan pertemuan awal dan berpengaruh pada teman-teman kami memahami dilakukan sehingga hal-hal yang membuat kegiatan-kegiatan yang pada umum memahami itu yang menjadi apa namanya bangga jadi guru di kurang lebih SD-nya itu seperti yang saya katakan tadi ada 460-an kemudian SMP negeri swasta itu ada 95 suatu teman banyak tidak bisa memantau hanya dengan 4 orang itu semuanya kami sedapat mungkin tetap berusaha untuk bahkan dalam banyak kesempatan misalnya kepala SD pengawas-pengawas di SD atau di tempat lain menawarkan diri kalau memang ada yang berkenan untuk mindset ini sedia diundang gratis saya bilang begitu Pak jadi oleh itu iya adalah mindset ini bisa para guru di situ bondo ini dan mungkin yang salah satu testimoninya teman saya yang baru namanya Pak Hadi Sukomulyono itu yang akhirnya kita jadikan tim untuk di situ bondo ini walaupun juga ada kendala tapi kami tetap berusaha ini jadi mohon juga dimaklumi kami sebenarnya kadang-kadang merasa agak malu kepada Pak Helman atau Pak Pak Takut kami tidak bisa mengimbangi tapi oleh karena ketakutan kemudian kami berusaha keras untuk bisa mengatasi itu terima kasih mungkin hanya itu saja Pak Helman terima kasih kesempatannya justru itu kita sudah tim situ bondo sudah masuk ke pertama menghadapi tantangan untuk itu ada hambatan sudah berapa nih Pak di pelatihan grow mindset Pak kalau grow mindset dari awal dulu kan 500 orang kemudian ada kemudian ada degradasi kemudian ada menurut sehingga kami tetap kami tetap memiliki yang berapa orang yang sudah mengikuti hanya satu kali kemudian berapa dua kali kemudian yang ketiga yang ketiga yang ikut hari ini jadi minimal ya begitu baik terima kasih Pak Genenvis Bapak Ibu kita sudah lewat tidak ada maksud kami untuk menunda tetapi adalah kita menunggu teman-teman kita untuk selamat pagi salam everyone can learn salam sejahtera untuk kita rahmatullah walau kita pajakkan kepada Tuhan yang bisa bergabung pada hari ini pelatihan baik Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan kita marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing sehingga kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah mendapat manfaat untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing berdoa silahkan amin juga kita doakan kepada teman-teman kita yang mungkin pada hari ini dalam keadaan sakit ada beberapa yang menginfokkan kepada kami dalam kondisi kurang sehat tetapi tetap mengikuti mudah-mudahan diberikan kesehatan juga kita diberikan kesehatan sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti pelatihan kita dari pagi hingga siang hari ini tanpa memperpanjang waktu kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini silahkan menyiapkan buku Grow Mindset dan juga kerjasama Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic-nya dan untuk Bapak Ibu yang sudah online dan menggunakan laptop silahkan untuk menggunakan virtual background-nya tanpa memperpanjang waktu pembukaan kita berikan applause untuk Prof. Joe untuk bisa memberikan materi kita pada pagi hari ini pada Prof. Joe waktu dan tempat kami persilakan terima kasih Pak Ilman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya yang ada baik di Indonesia dari Aceh mungkin sampai Papua juga yang ada dari luar negeri Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di sini jadi kalau kita bagi ini hari ini ada tiga kategori ada teman-teman kita yang dari guru-guru penggerak sekolah penggerak ada dari situ bondo ada juga yang dari luar negeri ini yang dikoordinir oleh sahabat baik saya Kang Dadang selamat pagi Kang Dadang terima kasih sudah bergabung bersama kami semua terima kasih terima kasih berkumpul bersama-sama tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kita melengkapi senjata-senjata kita demi anak-anak kita inilah muliaannya kita bekerja sebagai seorang guru apa yang kita lakukan itu miscaya semuanya tujuannya adalah untuk anak-anak kita tidak pernah kita berpikir saya ikut ini supaya untuk saya tidak ada supaya nanti saya kembali ke sekolah sekolah saya anak-anak saya lebih menarik belajarnya lebih cepat dia mengerti lebih baik karakternya khusus untuk growth mindset ini teman-teman ini adalah gerakan dunia saya juga pernah mendengar dari beberapa teman-teman yang dari guru penggerak Pak ini sudah ada sebagian kecil di program guru penggerak yang 9 bulan betul kami akui kami juga sudah berkomunikasi dengan kemendikbud maka sudah mengirimkan buku yang pegang itu langsung kepada Pak Mas Menteri Mas Menteri mengatakan buku ini sangat bagus sangat bagus jadi mungkin nanti guru-guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya lagi nanti akan lebih banyak nih growth mindset oleh karena itulah Bapak Ibu semua pagi hari ini kami bersama Pak Hilman ini juga dukungan dari teman-teman lainnya seperti tadi saya dengar sudah ada dari Istiubondo juga ada Kang Dadang dari Kota Kini Balu itu membantu kita bersama-sama kenapa? ini gerakan yang tidak bisa sedikit orangnya harus banyak yang bergerak kenapa? karena terlalu lama kita nyaman tidak melakukan apa-apa terlalu nyaman jadi sebagian teman-teman kita itu lihat aja teman-temannya saya maaf bicara ya kayak guru penggerak saya gak yakin banyak yang bergerak kenapa? sampai di sekolah ketemu lagi dengan teman-teman yang belum bergerak mungkin jumlahnya di satu sekolah cuma satu atau dua junior lagi bertemu dengan kepala sekolah yang gak mau bergerak bertemu dengan teman-teman yang mager namanya kata anak-anak muda sekarang mager malas gerak saya gak yakin teman-teman bisa sehingga dekat-dekat guru-guru penggerak kita ini harus dibantu ya alhamdulillah gimana membantunya seperti yang dilakukan di Istiubondo di perbanyak orangnya karena kalau kita tunggu pemerintah gak bisa Bapak Ibu semua saya kebetulan Bapak Ibu bukan bekerja sebagai ini ilmunya bukan untuk dagang buat saya saya ini hanya ingin berbagi ingin berbagi saya ini bekerja adalah pensiunan dari perusahaan minyak terbesar di dunia dari Amerika saya kerja ini di Texas oke teman-teman teman-teman udah tau lah kalau kerja diperminyakan bagaimana situasinya kerjanya di Amerika ya kalau kayak Pak Hilman adalah pensiunan dari bank terbesar di Indonesia oke gak mungkin lah kami berdua dari pusat besar kemudian memilih profesi berdagangkan ilmu gak ada kami hanya ingin berbagi ingin berbagi saja tapi kadang-kadang di Indonesia ini Bapak Ibu sama tahu ya kadang-kadang berbagi pun susah ya kenapa mindset-nya itu udah rusak ya makanya saya bilang mindset kita tuh rusak maka itulah kita sama-sama teman-teman yang hadir pagi hari ini mencoba setahap-setahap memperbaikinya tidak bisa diubah cukup dikeser saja kenapa? karena kalau komandannya rusak itu kejajaran kebawahnya rusak ya rusak nanti kemarin kita ikuti teman-teman semua bagaimana Mas Menteri memperkenalkan kuru-kuru merdeka mudah-mudahan banyak yang mau ikut karena apa? karena nanti lain lagi nanti sambutannya ganti Menteri ganti pendidikan ganti kuru-kuru nah ada lagi nekatin tapi teman-teman saya yakin teman-teman yang hadir pagi hari ini lah pasti orang-orang yang ingin bergerak maju orang-orang yang ingin bertumbuh kalau gak ingin bertumbuh pasti gak hadir pagi ini ngapain kita hadir pagi hari ini? belum tahu juga gaji kita akan naik kalau kita punya ground mindset tapi sekali lagi Pak Ibu semua saya juga walaupun seorang engineer bekerja di Amerika tapi saya tetap merindukan negara saya ini maju secara pendidikan maka itulah saya mengajak teman-teman mari bersama-sama sedikit demi sedikit gak bisa di satu kota di satu sekolah kemudian beberapa sekolah ini satu perurahan satu desa satu kecamatan setahap setahap mulai kita tularkan ilmu ground mindset maka sekali lagi saya katakan ground mindset gerakan dunia teman-teman 79 negara bergerak cepat kita yang lambat kita yang lambat maka itulah terpaksa dimerdekakan dulu baru bisa bergerak oke teman-teman sekali lagi terima kasih hari ini acara kita bagi dua yang pertama adalah kita lakukan review gak cepat aja review itu apa kita lihat sekilas apa yang sudah kita pelajari nanti teman-teman ikutin karena saya nanti akan mengkombinasikan slide dengan informasi-informasi yang ada di buku maka itulah saya sama Pak Hilman berharap Bapak Ibu berkenan membeli buku ini mungkin yang hari ini belum punya nanti minta lagi linknya kepada kita kita sudah carikan link murahnya link termurah gak akan rugi gak akan bangkrut Bapak Ibu membeli dua buah buku kira-kira harga 140 ribuan ya mungkin Bapak Ibu yang sudah punya beli ya buka bukunya lihat itu satu buku 350 halaman harganya cuma 70 ribuan saya disuruh tulis buku juga 70 ribu harganya saya juga gak mau tapi ini adalah cara kita bagaimana supaya guru-guru bisa memiliki buku itu dengan harga murah ini ibarat sekolah Bapak Ibu kalau anak-anak kita kita suruh bawa buku katanya Pak saya gak mau beli bukunya Pak tapi saya mau belajar ya gimana cara belajarnya kenapa karena supaya cepat kita kombinasikan gak mungkin buku ini di PPT kan semua nah Bapak Ibu sebagai guru saya yakin lah pengalaman Bapak Ibu kalau semua buku di PPT kan Waduh PPT kita bisa seribu halaman kita perlu satu bulan nanti belajar maka itulah kami nanti mengkombinasikan ya Bapak Ibu semua ya sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini belum punya buku gak apa-apa catat aja halaman-halamannya foto halaman-halamannya nanti mudah-mudahan Bapak Ibu akan melihat ya buku ini adalah buku bagus sekali diterjemahkan ke 40 bahasa di seluruh dunia di Singapura ini semua guru pakai Alhamdulillah itu banyak di tempat kam dadang di Kinabalu udah ada 50 orang guru yang milikinya di situ Bondo ada 200 200 set 200 buku mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain juga melengkapinya oke teman-teman supaya tidak memperbanyak waktu saya mohon izin untuk share screen ya teman-teman jadi teman-teman yang apa yang merasa butuh beberapa halaman teman-teman tinggal di foto aja kan handphone siap ya handphone siap beberapa halaman sih di foto aja oke bisa muncul Pak Ilman layarnya bisa ya oke jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua terima kasih hari ini kami berkesempatan lagi untuk berbagi ilmu oke saya Johan Yoga bagaimana ditulis oleh Kompas tanggal 4 November yang lalu saya ini pekerjaannya saat ini adalah berbagi berbagi ilmu untuk dunia pendidikan karena buat saya mencari uang sudah selesai saya sudah cari uang 10 tahun di Amerika kemudian cari uang 8 tahun di Singapura maka itu saat ini saya rasanya tidak perlu lagi mencari uang sama juga ada Pak Pak Ilman Pak Ilman juga sekian 10 tahun bekerja di bank terbesar di Indonesia bank swasta oleh karena itulah kami berdua bersepakat kami ini berteman dari SMA dari SD kita berteman maka itu kami katakan apa yang mau kita lakukan kalau kita mau cari duit kita bagi-bagi ilmunya ke dunia minyak buat saya itu satu hari bisa 100 juta dapat uang nah inilah teman-teman semua yang menarik perhatian seorang wartawan kompas maka itu wartawan kompas ini teman-teman mengikuti saya 6 bulan 6 bulan dia sebenarnya sudah tahu saya setahun yang lalu tapi dia ikuti saya 6 bulan terakhir benar nggak Pak Johan nggak cari duit jangan-jangan kerjanya cuma cari duit aja diikuti dilacak jejak digital akhirnya beliau yakin bahwa saya ini memang tulus mau berbagi maka itu sebagai apresiasi beliau memuat saya di kompas tanggal 4 November 2021 dengan satu pesan Pak Johan mudah-mudahan judulnya ini tepat dengan apa yang Pak Johan lakukan saya berharap saya bisa membuktikannya bahwa saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki teman-teman dengan saya sekolahnya cukup banyak cukup lengkap saya sampai S3 ada kemudian saya postdoctoral ada kemudian saya di beberapa puruan tinggi di dunia di Belanda di Qatar dan kemudian di Bangkok diangkat menjadi visiting professor profesor tamu untuk membantu mereka khususnya mahasiswa-mahiswa S2 dan S3 oleh karena itulah hari ini saya senang sekali bisa berbagi untuk teman-teman saya yang ada di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga beberapa guru-guru kita yang ada di luar Indonesia saya akan memulai presentasi pagi ini dengan sebuah cerita ini belum pernah Bapak Ibu ketahui ya yang lalu namanya cerita tentang mindset mari Bapak Ibu ikuti cerita jadi ada dua orang muda itu sedang berada di kaki sebuah gunung yang gunungnya itu tinggi banget tinggi banget kita sebut namanya si A yang berdiri itu si A si A ini orang yang boleh dikatakan memiliki seluruh keterampilan untuk mendaki gunung dan sudah mendaki banyak sekali gunung jadi buat dia mendaki gunung itu gak ada masalah buat dia udah pekerjaannya sehari-hari sementara si B itu dia tidak memiliki keterampilan apapun tentang menaik gunung bahkan belum pernah naik gunung sekalipun jadi mereka sama-sama berada di kaki gunung ini ya kemudian ketika melihat gunung yang sangat tinggi si A mulai berpikir kan dia kan urah ahli ya waduh ini kelihatannya di atas sangat-sangat dingin banget kenapa karena kelihatannya gunungnya tinggi banget itu yang ada di pikiran si A orang yang sudah ahli kenapa dia tahu karena dia udah daki puluhan gunung sementara si B gak pernah mendaki gunung hingga ketika melihat gunung tinggi apa yang katakannya wah seberapa sulit ya mendaki gunung yang sedemikian tinggi saya harus mulai menyusun rencana saya untuk mendaki Bapak Ibu lihat dua orang dengan bekal yang berbeda ternyata memiliki pemikiran yang berbeda juga nah kelihatannya adalah siapa yang akan mendaki gunung ini apakah si A yang udah ahli atau si B yang belum pernah sekali naik gunung B B B atau A B B teman-teman artinya memang sudah memiliki mindset iya B mencoba menyelusuri Pak nah alhamdulillah terima kasih jadi betul sekali si A itu tidak akan mendaki gunung itu karena dia udah membayangkan karena dia ahli dia udah tahu ini di atas sekian berjab ini mendakinya butuh berapa hari itu pun kalau sampai semangat si B dia akan mendaki gunung itu kalian Bapak Ibu liat dia dia udah tahu sulit dan dia susun rencana dia susun rencana dan dia siap untuk mendaki gunung lainnya jadi bukan gunung itu aja ketika dia sampai di puncak gunung itu apa katanya saya akan cari gunung yang lebih tinggi lagi tadi apa yang membedakan dua orang ini Bapak Ibu semua mindset betul sekali punya skill set tapi tidak punya mindset dan dia memutuskan tidak akan mendaki sebaliknya si B tidak punya skill set tapi punya mindset dan dia akan mendakinya Bapak Ibu tidaklah salah kalau orang mengatakan apa mindset adalah segalanya setiap hari kita mengajarkan anak-anak kita dengan rumus-rumus dengan formula-formula dengan grafik-grafik dengan tabel-tabel itu adalah mengajarkan skill set mengajarkan skill set tapi skill set itu tidak akan ada manfaatnya kalau Bapak Ibu tidak melengkapinya dengan mindset kenapa karena mindset yang akan membuat mereka bergerak seperti si B dan gerakan itulah yang akan memberi mereka hasil karena apa Bapak Ibu semua kita punya rumus kalian menuju sukses adalah apa mindset tindakan hasil kalau tidak ada mindset tidak ada tindakan walaupun skill setnya itu hebat seperti si A sebaliknya kalau tidak ada mindset tidak akan ada tindakan walaupun sebenarnya dia punya skill yang luar biasa sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semua kalau ada anak-anak kita yang pintar-pintar yang jago-jago tapi kalau tidak dilengkapi oleh mindset apa yang terjadi mungkin Bapak Ibu banyak mendengar saat ini kenapa ada anak-anak yang dulu ketika dia SD, SMP, SMA bahkan buruan tinggi pinter lulus kumlaut tapi ketika di dunia nyata di dunia kerja ternyata dia tidak menjadi siapa-siapa sebaliknya ada murid-murid kita yang dulu kita anggap makal pembolos hampir tidak lulus bahkan tidak lulus dari buruan tinggi ternyata dalam kehidupan sehari-hari dia sukses kalau di tempat saya dulu Bapak Ibu berlaku hukum kalau yang punya pabrik yang tidak lulus yang bekerja di pabrik itu yang lulus kumpulan saya dari teknik kimia ITB Bapak Ibu semua jadi jurusan saya teknik kimia itu adalah membuat pabrik orang-orang yang tidak lulus dari ITB bikin pabrik kami yang lulus dari ITB malah yang kuno bekerja dengan orang yang tidak lulus apa yang membedakan kita Bapak Ibu adalah mindset tadi saya pernah mendengar juga cerita dari Pak Sumardiyanto Pak Sumardiyanto ini Bapak Ibu semua kalau Bapak Ibu yang belum tahu beliau ini adalah pensiunan kepala sekolah Indonesia Singapura dia sama seperti Kang Dadang kalau Kang Dadang ini kepala sekolah di sekolah Indonesia Kinabalu belum pensiun kalau Pak Sumardiyanto ini pensiun dari luar negeri tapi tidak pensiun dari pendidikan beliau ini sekarang menjadi pengawas di Situ Bondo kemudian saat ini bersama-sama dengan timnya berusaha menebarkan ilmu growth mindset ini di Situ Bondo jadi teman-teman apa kata Profesor Karol Dwey growth mindset ini bukanlah dekralasi jadi kita sama sekali tidak pernah akan merasa menjadi orang growth mindset selamanya kenapa growth mindset ini selalu hilang timbul maka itulah Profesor Karol Dwey mengatakan growth mindset ini sebuah perjalanan kadang-kadang kita jatuh kepada fake mindset tapi kita segera bangkit kadang-kadang kita secara tidak sengaja mengikuti karakter-karakter orang fake mindset males sumkan menyerah merasa capek itu adalah sinyal-sinyal fake mindset sebagai orang growth mindset kita tahu ini sinyal-sinyal growth mindset yang harus kita atasi jadi yang membedakan orang growth mindset dengan orang fake mindset adalah apa orang growth mindset ini tahu cara mengatasi masalah sementara orang-orang fake mindset itu mengikuti masalahnya sehingga dia terjebak jadi kita bukan lebih pintar daripada orang lain tapi kita tahu cara keluar dari fake mindset bapak ibu semua mindset growth mindset ini membuat kita memiliki peran baru kalau kita hanya mengajar saja mengajar akademis bapak ibu itu namanya peran lama peran lama ini lambat laut akan diapil alih oleh google karena google sebentar lagi apalagi seperti teman-teman lihat kemarin ya mas menteri baru memperkenalkan sebuah aplikasi namanya super app yaitu super app guru mengajar ya guru mengajar artinya apa seluruh kebutuhan untuk mengajar itu ada di apps ada di apps kenapa app itu pasti berbasis digital lalu kalau semuanya sudah ada di apps apa tugas gurunya kuras gurunya ada peran baru apa peran barunya kalau saya wartawan kompas mengatakan peran baru guru adalah membantu siswa bertumbuh dengan mindset itu peran baru kemudian mindset ini bapak ibu semua akan diraih oleh mereka yang berani menghadapi kesulitan jadi saya berharap bapak ibu yang hadir pagi hari ini disini 207 orang nih pagi hari ini adalah orang-orang yang siap dan berani menghadapi kesulitan berani menghadapi tantangan kenapa supaya anak-anaknya juga nanti berani karena kita gak tahu bapak ibu semua kapan covid ini akan berakhir sudah ada lagi yang meramalkan setelah covid 19 akan muncul lagi pandemi-pandemi yang jauh lebih menyakitkan yang lebih kejam sehingga kita harus mempersiapkan anak-anak kita biasa dengan kesulitan biasa dengan tantangan oleh karena itulah peran guru sangat menentukan sebab growth mindset ini bisa diajarkan kepada anak-anak kita oleh karena itulah dengan saya mengulang kembali bapak ibu ada 5 keyakinan guru-guru growth mindset yang pertama adalah gurunya percaya bahwa anak-anaknya semuanya adalah anak-anak yang bisa belajar dan sukses dan kedua mereka juga percaya bahwa anak-anaknya itu beras sesuai dengan keunikan mereka ketiga mereka percaya bahwa anak-anak diri itu harus dibantu agar mereka bisa tumbuh jadi anak-anak yang punya keyakinan anak-anak yang bisa menjadi pembelajar yang tamu dan kita juga percaya kalau ada anak-anak diri yang kita yang gak yang gak mengerti itu bukan salah mereka itu tugas kita untuk membantu mereka agar bisa mengerti oleh karena itulah guru-guru growth mindset tidak pernah menyerah tidak pernah mengatakan aduh ini anak sih bebel banget sih udah diajarin gak bisa-bisa tidak ada itu kata-kata fit mindset yang harus kita hidup nah yang terakhir yang terakhir adalah bapak ibu semua guru-guru growth mindset tidak pernah memanjakan anak-anak guru-guru growth mindset selalu memberi anak-anaknya tantangan kalau mereka berhasil diberi pujian mereka juga harus didorong untuk mengambil resiko menghadapi tantangan kenapa dunia ke depan itu tidak akan mudah dunia ke depan itu tidak akan bulus banyak hambatan banyak halangan karena itulah kita sebagai guru sebagai kepala sekolah apalagi sebagai guru penggerak guru-guru yang diandalkan untuk menggerakkan dunia pendidikan kita itu harus memiliki lima keyakinan tadi saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa untuk menjadi seorang growth mindset coach itu selalu ada dua tahap tahap pertama itu kita sebut namanya growth mindset praktisioner growth mindset praktisioner saya yakin bapak ibu semua sudah ya saya juga sudah pernah mengunjungi itu memberi growth mindset praktisioner kepada sekolah Indonesia Kinabalu kemudian kepada situ bondo dan juga kepada guru-guru penggerak bulan lalu hari ini teman-teman semua kita akan bergerak ke langkah yang kedua yaitu growth mindset coach tapi sebelumnya karena kita bertemunya sudah sebulan lebih mari kita review mari kita ulang apa yang sudah kita belajar jadi kita ulangnya cepat jadi bapak ibu semua karena nanti fokus kita adalah kepada yang step kedua yaitu growth mindset di growth mindset praktisioner ini mari kita review enam modul yang pertama bapak ibu semua oleh karena itulah disinkan saya memulai dengan melakukan review ya review growth mindset praktisioner the first step to become growth mindset coach kita menggunakan dari 11 permainan jadi bapak ibu bisa melihat apalagi kalau bapak ibu dari SD atau dari TK itu buku yang hijau ini berisi permainan-permainan yang mudah kita bawa di kelas yang sudah di uji coba di perbagai negara karena di buku growth mindset coach ini ada 12 modul yang akan kita pelajari jadi mari kita mulai bapak ibu semua ini seperti saya katakan sebelumnya seperti halnya siswa bagaimana bisa belajar dengan baik lila tidak punya buku hal yang sama juga berlaku untuk para pendidik saya yakin bapak ibu semua ya kalau bapak ibu miliki dua buku ini bapak ibu buka-buka ya paling nanti saya akan menunjukkan halaman-halaman pentingnya setiap buku ini bapak ibu kan merasa ya buku ini buku yang luar biasa gak heran dia diterjemahkan ke 40 bahasa di dunia syukur kita bapak ibu kita punya yang medisi Indonesia kalau kita harus belinya dari Singapura bapak ibu ini 1 juta harganya dua buku bahasa inggris lagi tidak belinya sulit bacanya juga sulit saya berhasil memujuk teman saya pemilik sebuah persetakan di sebuah kampung dia mau mencetak buku ini dengan harga murah kalau dicetak oleh Gramedia bapak ibu ini harganya bisa 3 kali lipat karena bukunya tebal kenapa? ada RPP-nya ada link-link yang bisa kita hadapi ada Youtube-Youtubenya bapak ibu semua ada tabel-tabelnya yang bisa kita isi oleh karena itulah sekali lagi saya berharap bapak ibu yang ada pagi hari ini 212 orang yang seandainya hari ini belum pegang buku ini nanti kami akan belikan link-nya lagi usahakan beli kalau lagi bapak ibu kepala sekolah ya bapak ibu punya apa-apa yang juga untuk menambah koleksi sekolah beli bapak ibu ya tidak pernah menyesal ini buku sangat bagus ya 4 bintang di Singapura bapak ibu apa isi bukunya? ini kita akan mengikuti buku yang biru dulu ada 12 modul bapak ibu modul 1 sampai modul 12 waktu yang lalu saya sudah membahas 6 modul maka itu hari ini kita akan bahas 6 modul ya dari 12 ini bapak ibu kita bisa bagi 3 bagi 3 ya 4 modul pertama itu adalah basic ini dasar ini dasar basic ya jadi kalau bapak ibu memudahkan bapak ibu bayangkan hamburger nah ini hamburger itu yang dasarnya ini yang merah kemudian yang ini ini adalah isinya ini dagingnya ini dagingnya dagingnya yang ketiga ini terakhir ini adalah penguatnya penguatnya jadi burger ini topinya topinya yang ada wijen-wijen itu jadi bapak ibu 12 modul itu kita bagi 3 kategori 1 4 adalah basic 5 sampai 9 itu adalah intinya skillnya kemudian 10 sampai 12 itu adalah penguat bagaimana ilmu itu tidak lenyap bagaimana ilmu yang kita belajar bisa bertahan dengan dalam pertemuan yang pertama lalu kita sudah membahas 6 modul ini 6 modul ini nanti kita akan review dia secara cepat nanti kita akan lanjutkan lagi dia kepada 7 sampai 12 sehingga nanti bapak ibu di akhir pembelajaran ini bapak ibu sudah miliki 12 modul dan bapak ibu nanti akan secara resmi akan menjadi seorang apa yang sebut namanya GMC broad mindset konsum mari bapak ibu kita mulai kita agak cepat bapak ibu ya karena ini sudah pernah dilakukan sudah pernah dilakukan supaya kita punya banyak waktu untuk mempelajari modul yang baik modul 1 kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia katanya apa mengajar itu latihan bukan kesempurnaan apa arti dalam bapak ibu semua ya kita sebagai guru bukanlah orang yang sempurna kita mengajar di depan kelas itu bukan arti kita tahu semua oleh karena itulah sebagai guru itu kita harus bertumbuh jadi modul 1 ini adalah mendorong kita menjadi guru yang bertumbuh guru yang selalu menambah ilmunya guru yang selalu belajar oleh karena itulah di modul 1 ini kita akan belajar apa itu mindset bagaimana mindset terbentuk seperti kita tahu yang lalu mindset terbentuk apa kumpulan keyakinan atau cara berpikir yang akan menentukan reaksi dan pemanginaan seseorang terhadap peristiwa atau peristiwanya sama reaksinya berbeda pemanginaannya berbeda kenapa karena keyakinannya berbeda karena cara berpikirnya berbeda karena mindsetnya berbeda ada 4 hal yang membentuk mindset kita pertama sikap kedua perilaku ketiga karakter keempat kebiasaan jadi 4 karakter inilah yang membentuk mindset seseorang oleh karena itulah mindset ini adalah hal yang sangat kompleks kenapa pembentuknya sangat banyak sikap perilaku karakter kebiasaan sehingga dia mengkombinasikan 4 hal ini menjadi mindset sikapnya berbeda mindsetnya berbeda perilakunya berbeda mindsetnya berbeda karakternya berbeda mindsetnya berbeda kebiasaannya berbeda mindsetnya berbeda oleh karena itulah bapak ibu semua mindset ini sangat mempengaruhi orang dalam kehidupannya apalagi dalam pembelajaran semua orang ingin sukses orang datang ke sekolah ingin sukses setiap anak ditanya kamu ingin jadi apa ingin sukses oleh karena itulah kita harus tahu apa komponen untuk sukses ada dua bapak ibu semua yang pertama ada mindset ada action seperti kita lihat tadi mindset action behavior behavior ya mindset action behavior oleh karena itulah berapa persentasenya mindset itu 80% action itu 20% oleh karena itu hasil yang kita dapatkan itu 80% ditentukan oleh mindset kita seperti tadi mendaki gunung dia hanya punya yang 20% maka itu dia gak mau mendaki dia gak punya yang 80% sementara si B tidak punya 20% tapi dia punya 80% karena itu dia daki gunung bahkan dia siap mendaki gunung-gunung yang lebih tinggi lebih berat bapak ibu semua inilah yang menyebabkan mindset itu faktor yang sangat menentukan sekali dalam sekolah apa artinya mindset yang baru artinya apa akademiknya membaik dan anak-anaknya bahagia belajar tidak ada gunanya nilainya 10 semua tapi dia menderita inilah tujuannya kita mengajarkan growth mindset kepada anak-anak alhamdulillah ada seorang ahli yaitu profesor Carl Dweck yang telah menulis sebuah buku ada dua tipe mindset di dunia ini ada yang sebut namanya think mindset ada yang sebut namanya growth mindset orang think mindset itu orang-orang yang yakin dia adalah dia yang hari ini dan tidak akan bisa berubah sementara orang-orang growth mindset dia yakin besok akan lebih baik pada hari ini tahun depan akan lebih baik pada daripada tahun ini 5 tahun lagi akan lebih baik daripada hari sehingga orang-orang growth mindset itu selalu berusaha belajar selalu berusaha mengembangkan diri walaupun ada hambatan ada tatangan kenapa? karena buat orang growth mindset itu dia itu sudah membantu sudah disement sehingga dia itu tidak akan bisa berubah daripada hari ini sementara orang-orang growth mindset itu percaya bahwa dia itu ibarat boson yang bisa tumbuh asal diberi air asal diberi pupuk asal dirawat bapak itu karena itulah sebagai seorang growth mindset kita tidak pernah merasa anak-anak kita itu mulut kita hanya bisa merasa anak-anak kita itu orang-orang yang perlu dibantu orang-orang yang perlu diberi air orang-orang yang perlu diberi pupuk karena apa? anak-anak kita itu punya potensi untuk maju lalu kenapa ada orang yang berpikir growth mindset ada orang yang berpikirnya growth mindset karena ada unsur pembentuknya orang-orang growth mindset itu dibentuk oleh orang yang disebut namanya CBT yaitu conference best thinking semuanya itu kendala pakai laptop kendala PJJ kendala semuanya kendala hari udara kendala semuanya kendala sementara orang-orang growth mindset itu semuanya peluang semuanya peluang sehingga orang-orang growth mindset itu siap dengan perubahan sementara orang-orang think mindset itu anti perubahan orang-orang think mindset itu terkurung di dunianya karena apa? pintunya sudah dikunci sementara orang-orang growth mindset itu terbuka untuk skala perubahan oleh karena itulah orang-orang growth mindset ini siap menyambut perubahan dan mereka tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun orang-orang mindset itu ibaratnya otaknya sudah dikunci sementara orang-orang growth mindset itu ibarat buku yang terbuka oleh karena itulah buku yang terbuka itu siap dengan ilmu baru siap dengan berbagai tantangannya Profesor Karl Rueck sudah membahas Bapak Ibu semua ada lima area dimana orang think mindset sangat berbeda dengan orang growth mindset area pertama adalah tantangan ketika dia beri di tantangan orang-orang think mindset itu langsung menghindar sementara orang-orang growth mindset itu menerima walaupun mungkin yang fake mindset lebih pintar daripada yang growth mindset tapi mereka seperti tadi orang yang A itu adalah orang fake mindset dia menghindar naik gunung sementara orang-orang isi B adalah orang-orang growth mindset walaupun tidak pernah naik gunung dia siap untuk mendaki gunung setinggi apapun sehingga ketika mendapat kesulitan orang-orang fake mindset langsung menyerah sementara orang-orang growth mindset bertahan ketika dia berusaha orang-orang fake mindset merasa usahanya itu akan mubazir maka itu dia tidak mau berusaha sementara orang-orang growth mindset itu mengatakan berusaha itu adalah peluang untuk mengembangkan diri peluang untuk menguasai ilmu ilmu baru ketika diberi kritik orang-orang fake mindset merasa itu serangan pribadi sementara orang-orang growth mindset mengatakan itu adalah informasi gratis yang perlu saya ikuti sehingga jika dia melihat orang-orang lain sukses orang-orang fake mindset merasa itu ancaman buat dia sementara orang-orang growth mindset mengatakan itu inspirasi buat saya bapak ibu semua inilah perbedaan dari karakter-karakter orang yang fake mindset dan orang-orang growth mindset apa tugas kita sebagai guru bapak ibu semua menggeser teman kita murid-murid kita yang punya karakter-karakter growth mindset menjadi karakter-karakter growth mindset sehingga ketika mereka menghidar kita ajak untuk menerima ketika mereka menerah kita ajak bertanggung ketika mereka menganggap itu membasir kita ajak mereka untuk menjadi kesuka kita ajak mereka ketika mereka terancam ketika teman mereka sukses kita ajak mereka suka dibuji-buji inilah suara-suara fake mindset suara-suara fake mindset bapak ibu semua jadi mengapa ada orang fake mindset tidak mau mengendalikan sesuatu menantang karena dia takut tidak dianggap pinter ini bapak ibu masalah utama ketika orang takut tidak dianggap pinter maka dia akan menerima suara fake mindset udah gak usah nanti kalau gagal malu nanti kalau gagal orang ketahuan bahwa kamu gak mampu kata orang-orang fake mindset selalu mengintal kemudian Prof. Carl Rett mengatakan apa change your voice change your mindset jadi untuk mengganti mindset kita untuk memukarkan mindset kita kita harus menukar suara kita apa suaranya yang kita tukar adalah suara maka itulah kita tutup suara fake mindset dengan suara broad mindset saya bisa belajar apapun juga saya bertahan kalau frustasi saya ingin menantang diri saya kalau gagal saya akan belajar terus saya belajar dari kritik ada orang lain sukses saya terinspirasi buat guru-guru SD guru-guru ini berisi permainan-permainan makanya namanya playbook di buku ini ada 11 permainan halaman yang pertama itu halaman 44 Bapak Ibu lihat ya jadi inilah fungsinya buku dari kita seperti juga Bapak Ibu memberi anak-anak latihan dari buku-buku kan tidak semua soal dikerjakan Bapak Ibu memilih ada soal yang mudah satu soal yang sedang dua soal yang sulit satu coba kalau Bapak Ibu seluruh kerjakan semuanya anak-anaknya juga nggak sanggup nah demikian juga buku ini halisir halaman-halaman penting saya yakin Bapak Ibu karena saya ini adalah pelakunya Bapak Ibu saya udah sekolahnya tuh saya dulu SD sampai SM kuliah di ITB kuliah saya lanjutkan S2 kemudian saya lanjutkan lagi juga S3 setengah saya ya postdocoral saya di Amerika belajar itu kemudian kita masuk ke modul ketiga Bapak Ibu semua itu bicara tentang kontak saya bisa berkembang seperti otot kenapa oleh Bill Gates pemilik window-window itu ketika seseorang sulit artinya otaknya tumbuh dan Prof. Carl Dreyf menjelaskan yang bisa belajar apapun adalah suatu sentral biokomputer yang diberikan Allah kepada kita di dalam otak kita itu ada neuroplasticity sehingga buku-buru yang tidak memanfaatkan anugerah dari Allah kepada diri Allah memberikan neuroplasticity yaitu seperti plastik ketika Bapak Ibu memiliki sebuah plastik Bapak Isi plastik itu akan mensuaikan diri dengan bentuk bola ketika Bapak Ibu masukkan dia sebuah kayu maka dia akan mensuaikan demikian juga otak kita 100 miliar new keep on going coba terus maka terbentuklah koneksi-koneksi banyak makin banyak koneksi Bapak Ibu semua makin penuh otak oleh karena itu tidak pernah menyerah dia akan mencoba terus karena dia tahu dengan mencoba terus otaknya akan tumpuh sebaliknya orang-orang think magic beberapa alat yang bisa digunakan untuk menerapkan pembelajaran berbasis otak di halaman 100 kemudian halaman 100 membuat pembelajaran kita itu lebih mudah diterima secara otak ini adalah hal yang memutuskan memutuskan teman 3 ini Bapak Ibu semua kita silahkan foto dulu ini Bapak Ibu mungkin kalau dengan handphone sibuk dengar lihat saya menganjurkan Bapak Ibu foto karena nanti kalau Bapak Ibu penting inilah yang akan menuntun Bapak Ibu menguasai ilmunya ya menguasai ilmunya oke ya halaman-halaman penting untuk buku hijau buku hijau ini sesuatu tentang otak ada di permainan ketiga permainan ketiga itu otak jadi di beberapa halaman penting 45 sampai 49 Bapak Ibu semua dengan memberitahu untuk setiap modul Bapak Ibu kenapa bukan webinar ini dengan ya mana yang mana yang Bapak Ibu dalami kami sangat mendorong Bapak Ibu pelas orang yang buku ini Bapak Ibu ya saya hanya sangat bagus minta saya membuat testimoni di sini Bapak Ibu semua ya ini juga saya mau buat lagi Bapak Ibu dan teman-temannya ini sangat menarik kenapa Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru supervisor sangat senang dengan guru-guru paut guru-guru SMP saya yakin ilmu-ilmu ini sangat berguna Bapak Ibu terima kasih Terima kasih. 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 Guru dan orang tua, guru dan guru, itu adalah kunci sukses sebuah sekolah. Coba kalau hubungan guru dan siswa yang gak baik. Guru dan orang tua yang bermusuhan. Guru dan guru, guru dan kepala sekolah saling tidak harmonis. Komunitas belajaran, komunitas belajaran, komunitas belajaran itu akan hancur. Karena inilah hubungan yang sangat mendukung bagaimana sebuah sekolah itu menjadi tempat pembelajaran. Hubungan yang kuat antara pendidik, hubungan yang kuat antara pendidik itu khususnya anak-anak kita yang dianggap kurang, anggap lambat, burunyalah andalannya. Kenapa? Dengan hubungan yang baik. Anak-anak itu bisa meningkat kepercayaan dirinya. Dengan hubungan yang baik, intervensi growth mindset dari burun itu bisa cepat berlangsung. Sehingga akibatnya apa? Kemampuan akademis anak-anak yang selamanya ada kurang, sedikit demi sedikit akan berkembang. Sehingga anak-anak didiknya percaya gurunya. Anak-anak didiknya menghargai dan menyukai gurunya. Anak-anak didiknya mau meminta masukan dan mau mendengarkan gurunya. Anak-anak didiknya sadar bahwa nilai itu tidak sepenting perkembangan diri mereka. Jadi mereka belajar itu bukan mencari nilai. Dekat dengan gurunya itu agar gurunya itu berperasa kesian kepada mereka. Tidak. Mereka dekat dengan gurunya supaya apa? Mereka aman. Adalah gurunya memimpin mereka. Karena gurunya adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk mau mengajarkan orang lain. Karena itulah gurunya sangat muria. Karena itulah hubungan antara guru dan murid itu sangat muria. Kemudian Bapak Ibu semua. Hubungan guru dan orang tua juga sangat penuh. Karena berorganisasi itu akan berbentuk kalau guru orang tuanya ikut membantu. Ikut mendorong anak-anak di sekolah. Kemudian berikutnya lagi hubungan antara guru di sebuah sekolah. Bagaimana sekolah itu akan menjadi sekolah guru mindset kalau ada budaya saling percaya. Saling berbagi. Saling mendukung. Tidak pernah menjelek-jelekkan. Tidak pernah dengan penuh dengan kosin. Tidak banyak penuh dengan berbagai hal-hal yang dipermasalahkan. Sehingga sebuah sekolah itu akan menjadi sekolah guru mindset. Inilah peran penting dari seorang kepala sekolah. Inilah sebenarnya Bapak Ibu. Saling mendukung. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melakukan refleksi diri apakah selama ini dia sudah mencoba membentuk hubungan yang baik dengan muridnya atau belum di alamat 12 itu adalah bagaimana guru melakukan refleksi dia bertanya kepada diri saya apakah selama ini saya sudah memberi mereka tugas-tugas yang cocok apakah selama ini saya sudah sabar dengan mereka apakah selama ini saya sudah melakukan hal-hal yang positif untuk mereka apakah atasan saya sudah ikut mendorong saya maka itu halaman 112 kemudian di haraman 122 sampai halaman 124 diberikan kepada kita bagaimana trik-trik membangun hubungan yang baik dengan murid bagaimana guru bisa mendekati murid dengan baik kemudian di haraman 129 bagaimana seorang guru bisa membentuk apa yang disebut namanya kelas growth mindset kelas growth mindset apa yang membedakan kelas growth mindset dengan kelas yang tidak growth mindset yaitu kelas-kelas growth think mindset itu ada di halaman 129 kemudian halaman 137 sampai halaman 138 bapak ibu semua itu membantu bapak ibu adalah bagaimana membangun hubungan dengan sesama guru sesama guru kemudian halaman 137 138 kemudian 139 sampai halaman 140 kemudian juga bagaimana membentuk hubungan antara guru dan orang tua jadi bapak ibu semua modul 4 ini adalah modul yang sangat bagus gak banyak ilmu-ilmu yang selama ini kita gak tahu kenapa mungkin bapak ibu tidak diberi pelatihan khusus bagaimana membentuk hubungan dengan orang tua bagaimana membentuk hubungan dengan siswa bagaimana membentuk hubungan dengan sesama kolega oleh karena itulah di modul 4 ini cukup banyak buku-buku modul halaman pentingnya coba dipoto saja bapak ibu semua dipoto di ceklek dengan itu atau di print screen atau di print screen sehingga halaman itu langsung tersimpan kemudian tempelkan di powerpoint atau tempelkan di microsoft jadi sekali lagi bapak ibu modul 4 ini adalah modul yang sangat penting kenapa inilah dasar dari ground mindset bagaimana hubungan murid dengan guru guru dengan orang tua dan guru dengan guru termasuk guru dengan orang tua maka itu halaman pentingnya cukup banyak bapak ibu semua ya nanti di halaman penting itu bapak ibu semua bisa memilih kemudian modul 4 ini juga didukung dengan permainan 2 permainan 2 permainan 2 itu berjudul namanya membentuk hubungan ya permainan 2 meminah hubungan baik nah itu juga ada beberapa halaman penting 59-60 65 67-69 70-71 73 jadi sekali lagi saya katakan bapak ibu saya berusaha membantu bapak ibu semua ya sehingga bapak ibu semua bisa mudah mengikutinya maka itu saya lokalisir halaman-halaman maka itu baik bapak ibu yang sudah siap bukunya atau bapak ibu yang belum bukunya kalau di Sucubondo buku bijau ini belum banyak ini ya maka itu saya mendorong bapak ibu yang berasal di Sucubondo silahkan miliki buku hijau ini kalau di sekolah Indonesia Kinabalu saya yakin sudah sepasang bukunya ya nanti tinggal dipilih yang mana yang cocok dilaksanakan kali lagi tidak semuanya cocok ya ini baru permainan 2 ada lagi permainan 7 yang juga memiliki hubungan baik itu namanya hubungan antar manusia hubungan antar manusia itu juga ada beberapa halaman penting ya beberapa halaman penting sebelumnya gak ada nih ya Pak Marty ya sebelumnya kita belum membahas buku hijau hari ini di saat kita sertifikasi ya Pak Ji ya kita masukkan halaman-halaman hijau ya mudah-mudahan nanti halaman-halaman ini mendorong guru-guru di situ bodoh ya Pak Marty ya bisa secepatnya memiliki buku siap ya buku sepasang ya sepasang buku ini sangat membantu karena saya juga melihat buku hijau ini buku yang sangat bagus maka ada permainan 7 ya bukan hanya itu Bapak Ibu semua di modul 4 ini juga ada permainan 8 ya kita kan di foto aja Bapak Ibu semua halaman 8 dan juga halaman permainan 9 ya permainan 9 jadi di sini saya ulangi lagi Bapak Ibu semua ya modul 4 ini ada banyak permainan di buku-buku ya pendukungnya karena apa karena crowd mindset ini membutuhkan hubungannya baik antara guru dan siswa dan guru dan guru maka itu ini modul 4 ya modul 4 ya kemudian permainan 2 kemudian permainan 7 kemudian permainan 8 permainan 9 wah ini luar biasa Bapak Ibu semua ya luar biasa ini maka itu saya ulangi lagi ya kalau mungkin Bapak Ibu bikin foto ya bikin foto silahkan ya ini modul 4 ya kemudian di modul 4 ini banyak sekali hubungan dari buku hijau ya banyak sekali buku hijau berarti Bapak Ibu sadari ya mungkin kalau Bapak Ibu yang guru paut atau guru SD bagaimana kalau Bapak Ibu tidak akrab dengan siswanya maka itu ketika PJJ yang paling terpukul itu adalah guru paut dan guru SD guru SDM sebenarnya gak terlalu terpukul karena siswanya sudah dewasa SMP sedikit terganggu karena siswanya dalam pertumbuhan tapi guru SD dan guru paut itu sangat terganggu nah maka itulah nanti ketika PTM sudah mulai terbentuk Bapak Ibu Bapak Ibu lengkapi dengan modul 4 ya 4 ya kalau pengetahuan pentingnya banyak kemudian lengkapi lagi dengan permainan ini ada permainan 2 ya permainan 2 kemudian permainan 7 kemudian permainan 8 kemudian permainan 9 Bapak Ibu lihat ya modul 4 ini modul yang luar biasa penting ya luar biasa penting ada 3 permainan di modul ada 4 permainan di buku biru hijau itu yang menjadi pendukung modul 4 kenapa kali lagi modul 4 itu adalah bagaimana kita membantu komunitas belajar komunitas belajar itu dari guru siswa orang tua dan guru-guru lainnya ini adalah bentuk dari modul 4 yang mendapat hukuman dari 4 modul 7 8 9 oke Bapak Ibu semua kalian lihat ini dari tadi dari 220 udah berkurang lagi jadi 207 gak tau ini terpental atau mementalkan diri tapi gak apa-apa pokoknya kita berapapun kita maju terus karena tujuan saya sama Pak Ilman adalah berbagi ya Pak Ilman ya mau 10 orang pun sampai hari ini kita gak masalah ya kita tidak mencari sesuatu kepada Bapak Ibu semua kami memberi sesuatu kepada Ibu Bapak Ibu semua ya memberi sesuatu apa pemberian kami ini mau diterima Alhamdulillah kalau pemberian kami ini dianggap gak berguna ya silahkan tapi Bapak Ibu juga ada berpikir ya masa diberikan oleh seorang profesor ya profesor insinyur dokter Andes MSC MOT ya PhD tinggal di Singapura ya masa gak berguna ya itu juga menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu semua ya modul kelimaannya adalah modul inti 1, 2, 3, 4 itu adalah modul dasar ya modul limaannya adalah modul isi 5, 6, 7, 8, 9 ya 5, 6, 7, 8, 9 adalah modul inti apa ya modul inti kita yang pertama kita suka tantangan sampaikan seperti Pak Hilman katakan tadi apa beda orang growth mindset dengan orang freak mindset orang-orang growth mindset tidak takut dengan tantangan maka itu kita bikin sebuah modul apa namanya kita suka tantangan terus tentangan kita suka sama dia dia teman kita kenapa kalau kita bisa melewati dia kita akan mendapat sesuatu saya yakin juga guru-guru penggerak yang sudah ikut training apa trainingnya tidak menantang saya yakin menantang 9 bulan Bapak Ibu di training ya itu pasti menantang ketika Bapak Ibu bisa melewatinya Bapak Ibu akan mendapat berkat oke mari kita masukin Bapak Ibu semua apa yang akan terjadi di modul kelima ini kita akan belajar sebuah rumus Bapak Ibu semua rumus namanya adalah B sama dengan BGM C itu tumbuh apa yang dibutuhkan untuk tumbuh ada tiga komponen yaitu kelasnya guru-guru memberi tugas menantang kepada siswanya kemudian gurunya memiliki harapan yang tinggi harapan yang tinggi artinya apa gurunya yakin gurunya yakin siswanya itu bisa mengerjakan tugas-tugas menantang inilah inti dari pertumbuhan ketika kita memberi anak-anak kita kemudahan kita gak tahu apakah dia tumbuh atau enggak tapi ketika kita memberi dia santangan dan dia berhasil melewatinya kita yakin anak-anak kita itu tumbuh kenapa karena ketika dapat tugas menantang itu pasti dia beri pasti dia berusaha mencari solusinya pasti dia berusaha mencari strategi strategi karena itulah ketika dia beri tugas menantang itu dia membutuhkan broad mindset bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung nurturing environmental dukungan yang lingkungan yang mendorong mereka ya oleh karena itulah muncul kelas broad mindset apa itu kelas broad mindset kelas dimana kesalahan itu tidak dihukum justru kesalahan itu dianggap sebagai kesempatan untuk belajar maka itu di dalam broad mindset di kelas broad mindset anak-anak kita tidak takut dengan kesalahan karena mereka tahu kesalahan itu adalah kesempatan untuk memperbaiki oleh karena itulah anak-anak suka ketika dia diberi tantangan karena dia tahu ada gurunya yang siap membantu mereka dan gurunya juga percaya bahwa anak-anaknya yang mau berusaha mau berlatih dia akan bisa berpersasi di bidang apapun juga sehingga nanti ketika anak-anaknya sudah percaya diri maka nanti anak-anaknya akan meniri dalam belajar karena gurunya itu nanti akan mau berperan sebagai fasilitator akan berperan sebagai pemandu guru-guru penggerak itu adalah guru-guru yang bisa menempatkan dirinya sebagai fasilitator baik buat siswanya maupun bagi teman-teman dan guru-guru penggerak itu adalah guru-guru yang bisa menjadi pemandu inilah Bapak Ibu semua yang membedakan antara guru-guru yang A dengan guru-guru yang B kita akan menjadi guru-guru yang menjadi seperti si pendaki gunung B walaupun memang belum merapa tapi dia siap pendaki guru kita tidak mau menjadi guru-guru yang A karena apa guru-guru yang A itu ilmunya tinggi S1 2 2 udah ada S3 tapi ternyata S3 nya itu tidak ada gunanya buat sekolahnya hanya berguna buat diri dia sendiri aja karena gelarnya makin panjang SPD MPD PHD tapi gak ada gunanya gak ada efeknya buat sekolahnya gak ada efeknya buat anak-anaknya oke buat semua ketika kelas itu sudah menjadi kelas guru-guru mindset kemudian anak-anaknya diberi tantangan beri tugas menantang dengan tugas menantang siswanya akan mendapat tantangan siswanya akan diberi kesempatan untuk mengambil resiko dan mencoba kegagalan sehingga mereka merasa mereka bisa maju mendaki dengan susah payah lambat akhirnya berhasil itulah sebuah kemajuan kemudian anak-anak kita memiliki kesempatan untuk menanamkan pilar-pilar dari koronasi yaitu apa tanggung tekun ulet dan ketika mereka mendapat koronasi mereka sadar bahwa tidak ada yang harus selalu berhasil dengan mudah keberhasilan itu lewat perjuangan kenapa karena kalau kita menjadi seorang yang fake mindset apa prinsipnya kalau kita ginter artinya segala sesuatu gampang itu bukan itu salah itu ya justru ketika seorang cerdas maka dia siap menghadapi tantangan bukan kebalikannya seorang cerdas bisa berhasil tanpa usaha inilah celakanya kalau kita memberi kemudahan kemudahan kepada siswa inilah celakanya siswa kita sudah ada dalam diri dia ketika segala sesuatunya mudah maka dia tidak perlu berusaha makasalah teman-teman semua inilah jebakan dari KKM Bapak Ibu ketika KKM itu menjadi sebuah sesuatu yang standar maka dia akan menjadi sebuah jebakan inilah prinsip dari growth mindset apa kata Prof. Tarodoy tantangan bagi orang growth mindset bukanlah menakutkan melainkan dijadikan peluang untuk tumbuh dan berkembang Bapak Ibu semua inilah yang membedakan fit mindset dengan growth mindset orang fit mindset takut dengan tantangan sementara orang growth mindset suka dengan tantangan kenapa? karena inilah peluang untuk tumbuh dan berkembang mari kita sekarang pelajari Bapak Ibu sebagai seorang guru kita harus bisa membedakan apa itu equity apa itu equality bagaimana cara mempelajari ini? Bapak Ibu ada di halaman gambar ini ada di halaman 153 buku biru dengan gambar ini saya yakin Bapak Ibu bisa melihat apa beda antara equality dengan equity apa beda equality dan equity apa equity transnya apa? gurunya gak peduli dengan muridnya pintar gak pintar diperlakukan sama makanya namanya equality sementara guru-guru yang growth mindset dia memiliki prinsip equity siswa yang sudah bisa diberi mandiri siswa yang perlu dibantu sedikit diberi bantu sedikit sementara siswa yang C ini yang perlu dibantu banyak diberi bantuan banyak sehingga akhirnya apa? nanti semua siswanya bisa maju semua siswanya bisa berkembang dengan dukungan guru-guru inilah beda antara equality dengan equity oke sehingga bagaimana kita menerapkan yang di kelas kita menerapkan apa yang disebut namanya differentiasi saya yakin guru-guru penggerak ada modul differentiasi di dalam bapak ibu melakukan training apa artinya differentiasi kita memberi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan setiap siswa maka itulah siswa itu akan berbeda di konteksnya akan berbeda di proses belajarnya akan berbeda di produk hasil belajar bagaimana bagaimana kita bisa membedakan antara siswa A siswa B siswa C bedakan kontennya bedakan prosesnya bedakan produk oleh karena itulah bapak ibu jika seorang guru bisa menerapkan prinsip differentiasi di sekolahnya di kelasnya bapak ibu semua maka guru itu akan bisa mengajarkan siapapun baik dia A baik dia B maupun dia C sesuai dengan kesiapan belajarnya sesuai dengan minatnya sesuai dengan cara belajar inilah differentiasi bapak ibu semua saya ini lewatin ya sedikit ya ketika kita yakin bahwa siswa kita itu bisa belajar maka apa akibatnya bapak ibu keyakinan kita itu akan membuat kita mau bekerja keras hasil kerja keras kita itu akan meningkatkan keyakinan siswa kita dan ketika siswa kita itu makin yakin maka dia akan belajar dengan lebih baik maka itulah ketika guru yakin siswanya bisa gurunya fokus kepada siswa ini akibatnya siswanya belajar dengan baik dan akibatnya siswanya mendapat nilai tinggi jadi inilah sebuah siklus hasil dari keyakinan gurunya maka itulah kunci dari belajarnya adalah apa gurunya yakin siswanya bisa bapak ibu semua inilah apa yang dikatakan oleh provosional kalau gue keyakinan guru akan mempengaruhi keyakinan siswa keyakinan siswa akan membawa siswa belajar dengan lebih baik bapak ibu semua ketika formula tubuh ini ada di sebuah kelas maka anak-anak kita itu bisa tumbuh anak-anak kita itu bisa datang dengan sini kemudian mereka tumbuh oleh karena itulah di modul kelima ini bapak ibu semua banyak sekali halaman-halaman penting banyak sekali halaman penting kenapa modul limanya adalah modul inti modul inti silahkan di foto saja bapak ibu jangan dicatat di foto klik atau di print screen print screen karena di modul lima ini saya katakan modul inti di modul inti ini banyak saya lihat halaman penting yang terait dengan halaman 147 148 153 157 158 160 162 164 174 176 banyak sekali ini adalah modul inti kemudian ditambah lagi dengan permainan ditambah lagi dengan permainan 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 saya kembali dulu paham ibu semua jadi di modul lima ini ada sebuah dukungan yaitu permainan 10 yang mendukung bagaimana tantangan-tantangan itu terbentuk di dalam ruas jadi modul lima ini seperti saya katakan 5, 6, 7, 8, 9 adalah modul inti ya modul inti dimana bapak ibu diberikan keterampilan-keterampilan sehingga di modul 10 judulnya adalah terobosan besar dan berani besar artinya apa? penuh tantangan berani artinya apa? harapannya tinggi karena kalau orang tidak punya harapan tidak akan berani di modul lima ini sekali lagi silahkan foto aja bapak ibu dicepret silahkan dicepret kemudian bapak ibu lengkapi dengan modul permainan ke 10 yaitu 253 sampai 255 jadi inilah inti dari modul kelima bapak ibu sehingga dengan modul kelima ini bapak ibu mulai melakukan apa yang sebut namanya keterampilan inti dari jadi ada dua ya saya takut nanti mungkin bapak ibu tidak sempat mencapannya tidak sempat memotonya akan foto ya jangan difoto nanti khusus halaman-halaman penting ini nanti kita akan sebar nanti nanti Pak Hilman nanti bagi guru-guru penggerak nanti bisa hubungi Pak Hilman kalau ada yang ketinggalan ya Pak Hilman nanti kita berikan ringkasan dari setiap modulnya ini halaman-halaman pentingnya apa nanti untuk yang situ bodo nanti kita kirim ya nanti untuk yang dari sekolah SIKK nanti kami kirim lewat Pak Kang Dadang ya Kang Dadang ya ya prop siap-siap nanti kita bagikan kepada guru-guru ya sekali lagi bapak ibu semua kami berdua Pak Hilman berusaha memberikan yang terbaik kita bersedekah ilmu buat Bapak ibu semua ya bersedekah ilmu maka itulah bagi Bapak ibu yang berkenan silahkan yang gak berkenan silahkan tapi kami yakin apa yang kami berikan ini yang kami miliki ya kami tidak punya maksud apa-apa selain membantu Bapak ibu semua sehingga ketika ada sebagian guru penggerak yang tidak berkenan kami undang ya kami lego ya datang sebentar langsung pergi lego juga ya kan jadi karena kami dengan Pak Hilman gak ada target kami cuma bersedekah ya seperti kita bersedekah di pinggir jalan apa uangnya mau dibuang kami gak apa-apa kalau uangnya dipakai buat makan Alhamdulillah uangnya dipakai untuk keluarga dia Alhamdulillah maka itu ilmu yang kami berikan ini kalau Bapak ibu merasa berguna Bapak ibu pakai di sekolah Bapak ibu tularkan kepada murid-muridnya kepada guru lain Alhamdulillah ilmunya berkembang ya tapi kalau Bapak ibu mengatakan gak udah gunanya ya bagaimana namanya orang bersedekah ya oleh karena itu di modul 5 ini sekali lagi ini adalah modul inti Bapak ibu semua halaman pentingnya banyak kemudian ada halaman pendukungnya yaitu di permainan 10 apa tujuan kami memberi halaman penting ini supaya Bapak ibu juga bisa berdiskusi dengan guru-guru ya kepala sekolah bisa berdiskusi dengan gurunya di halaman 255 53 255 ini yang mana yang bisa kita praktekkan karena sekali lagi karena ini adalah buku terjemahan luar negeri mungkin tidak semuanya bisa kita praktekkan maka itulah kita sebagai guru berunding ya berunding mana yang paling cocok mana yang paling tepat mana yang paling mungkin kita lakukan oleh karena itulah kami berikan halaman-halaman penting mari Bapak ibu semua kita masuk ke modul ke-6 oke seperti kata Pak Hilman tadi bagaimana kita bisa bermain kartu tanpa yang diberi kartu merasa disindir ya jadi modul ke-6 ini sangat didukung oleh kartu-kartu permainan kartu yang diciptakan oleh Pak Hilman yang sudah dilakukan oleh Pak Sucipto apa judul modul kita masukkan itu hadiah terima saja oke mari kita lihat Bapak ibu semua bagaimana sebuah pujian itu bisa membuat orang menjadi fake mindset atau sebaliknya bisa mendorong anak-anak menjadi growth mindset kita lihat mungkin kita sangat terbiasa dengan pujian adalah kamu pinter kita gak terbiasa dengan mengatakan kamu bekerja keras ini Bapak ibu lihat ya hanya memubah tata pinter dengan bekerja keras itu ternyata efeknya luar biasa selama ini mungkin kita sebagai guru tidak terbiasa tidak terbiasa kita terbiasa dengan pinter kita kurang terbiasa dengan memuji dengan bekerja keras tidak keras oleh karena itulah Bapak ibu semua mari kita belajar bagaimana cara memuji yang tepat ada dua macam pujian kita puji usaha atau kita puji kemampuan Profesor mengatakan kalau kita puji kemampuannya kita memberitahu kepada mereka bahwa apa bahwa mereka bisa sukses tanpa perlu bekerja keras kenapa kamu udah cerdas kok kamu udah pinter kok maka itulah memuji dengan mampuan itu akan menyentuh mereka menjadi think mindset tapi ketika kita memberi mereka pujian usaha kita memberitahu kepada mereka bahwa apa sukses itu adalah hasil dari kerja keras maka itu kita akan mendorong mereka menjadi growth mindset lalu Profesor Karoldwek Bapak Ibu semua melakukan percobaan ada kelas-kelas yang dipuji secara kemampuan ada kelas-kelas yang dipuji secara usaha kemudian diberi soal diberi soal terjadi kejutan Bapak Ibu semua apa orang-orang yang dipuji kemampuannya justru memilih soal-soal yang mudah supaya mereka dipuji lagi sebaliknya siswa-siswa yang diberi pujian usaha justru memilih soal-soal yang lebih sulit ini luar biasa Bapak Ibu semua Profesor-profesor fisikologi Bapak Ibu semua kaget dengan hasil ini mengapa anak-anak yang diberi pujian intelijen justru memilih soal yang tampang supaya mereka dipuji lagi sebaliknya siswa yang diberi pujian usaha justru mau memilih soal yang lebih sulit ternyata efeknya luar biasa Bapak Ibu semua pujian ini memberi mereka sebuah hasil yang berbeda ketika dipuji usahanya dia makin mendekat ketika dipuji ke kemampuannya malah dia makin malas ternyata memuji kemampuan itu menyebabkan mereka fit mindset mereka haus akan pujian tidak mau berusaha akibatnya mereka memilih menunggu untuk dipuji lagi sebaliknya anak-anak yang dipuji usahanya akan terus berusaha akhirnya Profesor Karurek menyimpulkan bahwa apa Bapak Ibu semua bahwa mari kita ubah tema puji nah ini kesimpulannya Bapak Ibu semua ini mungkin Bapak Ibu boleh foto sebentar boleh foto sebentar jangan di foto sebentar kalau Ibu semua Bapak Ibu oke jadi kita menghindari memuji kemampuan kita lebih baik lakukan pujiannya prosesnya kita menghindari pemujinya gak jelas hebat jenius gak tau apa yang jenius apa yang hebat pemujinya spesifik kita menghindari pemujinya pribadinya pujilah usahanya untuk itu Bapak Ibu semua ya di buku modul 6 ada bentuk-bentuk pujian yang diajarkan kepada kita jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki buku ini Bapak Ibu semua ada halaman 183 sampai halaman 184 ya 183 sampai halaman 184 bagaimana ya bagaimana kita bisa memuji murid-murid kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang growth mindset bukan memuji mereka disuruh menjadikan mereka seorang-orang yang fake mindset menjadikan orang mereka adalah orang-orang yang fake mindset bagaimana mereka terima kasih 183-184 186-187 188-191 jadi buku itu Bapak-Ibu akan melihat ya bagaimana memuji ini ternyata ada caranya ada caranya dan mungkin banyak guru-guru yang merasa aduh selama ini saya sebenarnya salah cara memuji salah cara memuji ya modul 6 ini Bapak-Ibu semuanya pengalaman kami ketika menjarkan modul 6 ini banyak guru-guru yang introspeksi diri wah ternyata selama ini saya caranya memuji itu juga orang tua ketika kita memperkenalkan modul 6 ini kepada orang tua orang tua juga merasa aduh bener pak kalau gak dipuji gak mau kerja makan harus dipuji dulu anak pintar anak cakep anak ganteng baru mau makan ya demikian juga anak saya yang di SD kalau mau dibisiru bikin PR harus dipuji dulu ini anak mama ini anak papi ya ini anak papi yang manis yang pintar yang rajin baru mau dan kenapa salah kita menerapkannya secara ilmu psikologi memuji ini sangat kritikal ya begitu kita salah memuji hasilnya akan salah kenapa karena dampaknya akan berbeda dampaknya akan berbeda tujuan kita baik ternyata hasilnya kurang baik ini salah satu ilmu baru bapak ibu dalam grow manager coach ya ternyata memuji pun itu akan berbahaya kalau tidak tepat atau tidak tepat ya kalau tidak tepat jadi ini adalah modul 6 ya bapak ibu semuanya yang isinya banyak tabel-tabel yang membandingkan bagaimana cara memuji yang membentuk grow mindset bagaimana cara memuji membentuk fake mindset saya yakin bapak ibu modul 6 ini sangat berguna buat guru-guru tau guru-guru SD khususnya guru-guru SD kelas 1, 2, 3 kenapa? karena memuji itu adalah bagian dari pendidikan tapi kalau kita tidak tepat memujinya cara memujinya disuruh menyebabkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang fake mindset kita kan maunya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang grow mindset maka itu pujilah prosesnya bukan puji pribadinya pujilah secara jelas kamu pintar hari ini mengerjakan tugas jangan kamu pintar kamu hebat presentasinya hari ini jangan hanya kamu hebat maka itu di buku modul 6 ini ada tabel-tabel 183 184 186 187 188 189 sehingga dengan modul 6 ini kita bisa mendorong anak-anak kita bagaimana mereka bisa dipuji justru mendorong mereka makin maju bukan dipuji atau dikritik buat mereka jadi patah semangat jadi makin malas makinlah memuji itu adalah sebuah keterampilan yang harus dikuasai oleh guru karena pendidikan itu salah satu insurnya adalah memuji maka itulah modul 6 salah satu modul yang sangat disukai oleh para guru dan orang tua karena orang tua juga kan ahli memuji ya ahli memuji apalagi kalau kita mendapat anak-anak yang masih TK anak-anak yang baru masuk SD uji memuji ini adalah hal yang oke bapak ibu semua saya stop sebentar saya kembalikan kepada Pak Hilman seandainya ada guru-guru yang ingin bertanya atau ingin berbagi sebelum kita masuk ke modul baru yaitu modul 7 saya stop sebentar saya kembalikan kepada Pak Hilman Pak Hilman oke baik Pak Jo terima kasih Pak Jo baik kita stop sebentar ya silahkan kalau ada guru-guru yang ingin bertanya atau ingin ada guru-guru yang ingin berbagi yang pertama Ibu Winda silahkan Ibu Winda silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Pak Hilman sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof dan Pak Dadang yang sedang memberikan kesempatan kami guru-guru di CLC Sekolah Indonesia Luar Negeri Sekolah Indonesia Kota Kinabalu untuk bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini dan sungguh sangat tidak terasa waktunya ya Prof kalau disini sudah jam 12 Prof jadi baik Prof mungkin saya singkat saja ada satu yang ingin saya tanya mengenai tadi ada slide dari Prof itu untuk modul 3 ada halaman kemudian saya mau tanyakan itu ada slide Prof di permainan ketiga di permainan ketiga halamannya itu ada 44 sampai 45 dan 47 sampai 49 tapi ketika saya cross-check di buku yang hijau itu Prof untuk yang permainan ketiga itu dimulai dari halaman 76 Prof mungkin itu permainan itu permainan satu artinya sorry iya kayaknya kekopas Prof oh iya kekopas oke 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 mungkin kita berbaiki ini artinya bu indahnya jeli ini betul ya Prof itu saja kemudian saya mungkin ingin menanggapi dari buku kedua buku ini sedikit dulu karena jujur belum saya habis baca Prof bukunya tapi sudah sangat lumayan bikin penasaran sudah di skimming skimming ya 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 betul dan ini luar biasa sekali ketika ada bagian part-part yang ada umpan balik kepada siswa-siswa ya betul sampai detail sekali kita harus menuliskan apa mengarahkan kita apa jadi saya ingin mengucapkan apresi setinggi-tingginya Alhamdulillah Allah telah memberikan saya kesempatan untuk menakdirkan bertemu dengan Alhamdulillah Prof semoga saya bersama teman-teman kami yang ada di Sabah Sarawak ini bisa mengaplikasikan dengan baik Prof mungkin nanti ketika selepas ini Prof izin mungkin Pak Dadang juga kita dikasih waktu misalkan 6 bulan atau 1 tahun baru nah hari kita ketemu lagi bagaimana evaluasi ketika kita mencari lapangan seperti itu ya Prof saya potong saya potong jadi pertemuan kita ini bukan pertemuan ini baru start jadi teman-teman yang sudah menjadi growth mindset coach apa tujuan teman-teman hari ini disertifikasi sebagai growth mindset coach supaya teman-teman juga merasa saya sudah dipercaya menjadi coach saya harus melakukan sesuatu nah nanti kita mungkin bukan 6 bulan 3 bulan lagi kita akan bertemu oh luar biasa Prof baik-baik tanya Pak Ilman kami juga dengan teman-teman kita yang growth mindset coach yang angkatan pertama kita juga sudah berkali-kali itu Pak Sumardianto Pak Ganevis Pak Sucipto itu adalah growth mindset coach angkatan pertama tanya beliau berapa kali kita sudah ketemu ya Pak Ganevis berapa kali kita sudah ketemu jadi kami banyak kali banyak kali banyak kali jadi Bu Winda jangan khawatir ya Bu Winda jangan khawatir nanti kita akan selalu support apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami sangat senang itu karena kami juga lagi belajar Bu ingat ya growth mindset ini journey Bu perjalanan tidak pernah berhenti kita maka itulah ilmunya menarik terima kasih Bu Winda mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang akan mengikuti seperti kita terima kasih lanjut Pak Suharyono silahkan Pak terima kasih Prof Jo terima kasih Pak Suharyono terima kasih telah menjawab pertanyaan saya yang saya tanyakan di pesan BFB Prof Jo terkenan menjawab terima kasih padahal Prof Jo supportnya bukan main yang ingin saya tanyakan di halaman ini di buku khususnya itu yang di halaman sana Buku biru atau buku hijau yang ini bro hijau apa ya ya biru ya oke biru ya kalau kita kaitkan dalam proses belajar menajari dikaitkan dengan equality dan equity menurut Profesor tadi disampaikan kita harus menurunkan perlakuan yang berbeda pada kita didik yang kita katakan depresiasi ya ya depresiasi perlakuan tersebut berupa tingkatan materi yang berbeda di satu kelas itu ya atau tugas-tugasnya yang berbeda di dalam satu kelas itu atau kedua-duanya soalnya hari ini juga kami kaitkan dengan pembuatan RPP-nya Prof ya betul di dalam benak kami seandainya ini dalam satu kelas kan pastinya berbeda semua seperti itu apa kita kumpulkan dari berbagai kelompok itu betul bagaimana mohon penjelasannya Prof Johan terima kasih oke semua jadi ini Pak jadi kita kan menyadari juga ya bahwa kita kan membuat satu RPP itu sebenarnya untuk semua siswa ya Pak semua siswa tapi ketika dalam penerapannya inilah Bapak Ibu semua inilah bekal dari growth mindset kepada kita bagaimana kita melakukan diferensiasi kita begini Pak kan gak mungkin anak-anak kita itu dapatnya yang anak pinter semua itu maunya kita maka itu ada sekolah unggul sekolah unggul itu sebenarnya Bapak Ibu semua ya itu sebenarnya sekolah unggul itu sekolah yang kurang unggul karena dia maunya anaknya yang pinter-pinter aja semua saya mengembarankan seperti ITB Pak kenapa ITB dosennya gak gak usah terlalu kerja keras karena yang masuk ITB itu udah juara-juara semua jadi gak gak ngajarpun dosennya itu mahasiswanya udah bisa belajar sendiri saya dulu ada mata kuliah Pak satu semester 16 kali pertemuan dosennya cuma datang tiga kali dosennya cuma datang tiga kali seperti Pak Soriano sampaikan tadi sekarang kita di sekolah pasti punya anak-anak yang sebagian memang anak pinter sebagian anak kurang ya Pak Soriano yang gak bisa kita pilih karena itu semua anak-anak kita lalu bagaimana kita cara mengajarnya nah inilah sebutnya namanya diferensiasi diferensiasi itu dalam bentuk apa Pak dalam bentuk sebenarnya yang paling penting itu adalah perhatian guru bantuan guru jadi dengan RPP yang sama kita bisa melihat oh anak-anak ini udah bisa mungkin caranya begini Pak oke untuk si A si B si C untuk si A kamu kerjakan nomor 2 sampai 3 untuk si B kerjakan 6 sampai 7 untuk si E cukup kerjakan nomor 1 saja apa tujuan kita Bapak Ibu supaya kita memberi mereka pengalaman mereka-mereka bisa merasakan kenapa kalau semua Bapak Soriano mesti kata oke anak-anak kerjakan 1 sampai 5 semua apa yang terjadi ada sebagian yang bisa semua ada sebagian yang hanya bisa 1 seksual ada mungkin sebagian ada yang gak bisa sama sekali nah inilah diferensiasi maka itu Bapak Ibu silahkan lihat nanti halaman yang saya berikan tadi ini adalah halaman berapa tadi yang saya pernah berikan tadi saya buka lagi halamannya Bapak Ibu semua kalau saya share saya share ini share oke kita masuk lagi ke review tadi kalau kita share kita masuk ke modul 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 5 tadi modul 5 itu ada jadi kalau saya lihat di sini Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu lihat di sini dibagi halaman 157 dan 158 itu adalah bagaimana kita mendeferensiasi produk proses dan konten untuk anak-anak yang pintar 157 sampai 158 itu untuk anak-anak pintar sementara 160 itu adalah untuk anak-anak yang kurang sementara yang kurang ini adalah beberapa cara diversiasi untuk para modul yang merasa kesulitan belajar jadi kalau dia merasa sulit belajar Bapak Ibu variasi sesuai dengan halaman 167 bagaimana teks bertingkat bagaimana model pembelajarannya bagaimana pilihan tugasnya bagaimana membuat rubriksnya jadi ini sebenarnya menantang juga untuk gurunya menantang juga untuk gurunya jadi sebagai jawabannya untuk Pasar Leono adalah apa jadi yang kita bedakan adalah bagaimana gurunya menghadapi muridnya RPP-nya sama Pak RPP-nya nggak bisa dipedakan RPP-nya nggak bisa dipedakan apalagi nanti kalau Bapak Ibu baca halaman saya halaman seratus seratus yang pelajar personal belajar personal itu ya belajar personal ya bagaimana Profesor Kaldwek mendukung belajar personal itu ya supaya anak-anak kita bisa mengikuti pelajaran itu sesuai dengan membuat mereka ya halaman seratus namelapan ya seratus namelapan Pak Ibu alam seratus namelapan bagaimana jadi mudah-mudahan nanti Pak Suwadiano tolong dipaca halaman-halaman yang kami sampaikan itu nanti mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu terjawab ya makasih Pak Suwadiano pertanyaan bagus karena ini apa definisiasi ini juga materi guru penggerak materi guru penggerak oke silahkan Pak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut silahkan Ibu Esti Ningsih silahkan Ibu ya terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Berkenalkan nama saya Esti Ningsih dari dari guru penggerak tanah laut Oke Angkatan Angkatan Berapa Angkatan Satu Angkatan Satu Oke Terima kasih banyak Saya sangat bersyukur sekali bergabung di sini Pak sejak pertama ikut dan sekarang saya bela-belain saya mau berapribadi sama Bapak Ilmi Pak Ilman Pak Ilman Pak Ilman disini yang saya mau tanyakan itu tadi tentang saya belum selesai membaca bukunya ya saya mau bertanya tentang tadi kan ada tentang memuji tentang memuji jika salah akan menjadikan anak fake mindset ya gimana dengan gimana dengan kalau kita memberi hadiah Pak oke dengan memberian hadiah-hadiah biasanya kalau di anak BK juga saya kan diberi hadiah jadi itu bagus jadi memberi hadiah ditambah dengan pujian yang tepat jadi kombinasi supaya jangan begini bu hadiahnya bagus pujiannya salah maka itu ibu udah bagus nih apalagi kan belajar itu apalagi anak-anak kecil ya kan hadiah-hadiah kecil itu sangat berharga buat mereka maka itu kombinasi ibu hadiahnya bagus ditambah pujian yang bagus sehingga dampaknya itu bagus sekali dampaknya bagus sekali maka itu cara memuji-muji yang bagus itu nanti ibu belajar itu bukunya buku yang biru model 6 itu adalah bagaimana cara kita memuji yang positif sebenarnya jadi boleh saja ya oh boleh sekali itu sangat mendukung kan sangat mendukung sekali dengan kompetisi pak kompetisi jadi bu ya hadiah-hadiah kecil dari hasil kompetisi kompetisi kecil ditambah dengan pujian yang tepat itu adalah trio kombinasi yang luar biasa saya sangat senang bu istinesi tidak heran jadi guru penggerak sudah punya senjata kenapa kompetisi itu adalah peralatan anak terpacu nah dimudian kalau yang menang diberi hadiah kecil disertai dengan pujian yang pas sebaliknya bu yang kalah nanti ibu beri dia kritik-kritik yang juga kritik-kritik yang positif bu karena di modul 6 ini kan ada dua ya bu ada memuji ada mengkritik maka itu sebut namanya masukan jadi masukan ini juga dua jenis bu masukan positif berupa pujian masukan negatif itu berupa kritik tapi kritiknya kritik membangun terima kasih itu sangat bagus silahkan ini lah sepertinya kan teman-teman saya guru penggerak ini baru sebagian saja yang tahu tentang apa nih kegiatan ini pak nanti ibu beri bocoran boleh boleh seluruh ibu bagikan materinya boleh nanti juga kita akan mengadakan angkatan kedua nanti ibu-ibu berikan jadi mungkin ibu istrinya-sini ada punya berapa jaringan guru penggerak angkatan satu angkatan satu ada 43 orang pak 43 itu nanti ibu bagi ilmunya sekarang bagi ilmunya ibu kasih tahu juga buku-bukunya ya kan boleh ibu boleh jadi nanti boleh ya misalnya ada pertemuan lagi ulur bagi boleh ya boleh sekali ini baru sebagian nanti khusus ibu yang nanti mau berbagi nanti hubungi pak ilman nanti kita bekali materinya ini malah ibu sudah membagikan kepada kelompoknya ibu 43 orang ya nanti cari lagi ibu kalau ada ibu berkenalan dengan kelompok yang lain sampaikan juga ya aja ibu ya kami sebenarnya berharap materi ini bisa mendukung memberi bantuan ya yang ibu istimisi rasa terima kasih nanti hubungi pak ilman ya ini pak ilman sejatan itu pak ibu istimisi ya nanti kita bagikan lanjut pak dedy silahkan pak dedy kristianto silahkan nih alimil dulu pak silahkan nih alimil dulu ya pak terima kasih nama saya dedy kristianto dari SMP 2 situ bondo pak oke terima kasih pak ya yang jelas terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut ini terus kemudian ada guru-guru sekolah luar negeri juga dan juga sekolah penggerak dan juga tentunya pak profesor yang juga sudah berbagi yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama di buku jenengan yang biru di alaman 65 itu ada begini jadi di dalam kita menularkan guru mindset coach untuk anak-anak bagaimana di alaman 65 dikatakan kita membuat panduan yang mendukung ethos mindset di kelas ethos mindset guru mindset di kelas ya pak alaman 65 ya ya pak ya pertanyaan saya praktis apa kita melakukan di kelas itu bagaimana biasanya kalau awal itu anak-anak kita berikan sila yang kita pelajari selama satu semester apakah sekalian juga kita mau warnai mereka setidaknya begini di sekolah kayak itu kebanyakan memang kalau satu kali ulangan yang lulus cuma 5 7 cuma 10 dari sekitar 32 orang nah apakah mereka juga kita warnai dengan bahwa kemampuan mereka sekarang itu bisa bertumbuh jadi jangan khawatir karena apa yang mereka lakukan hari ini jadi mereka tetap berusaha kita juga tetap memberikan sebuah perhatian biasanya kalau lu saya berikan satu pen 1500an itu pak oh seperti yang ibu istinisi laku ketanyaan saya apakah pak itu berupa lembaran itu atau khusus kita lakukan ketika awal kita masuk itu pak itu yang pertama jadi maksud saya apakah kita mengalokasikan waktu setidaknya satu jam pelajaran untuk kita berbagi anak-anak tentang itu itu yang pertama yang kedua pak bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain guru lain siswa lain orang tua bahwa guru mindset coach ini merupakan seni mengajar untuk anak-anak yang kalau saya pribadi ini terbaik atau mungkin terbaik yang pernah saya tahu karena kita kan berawal dari akar mereka jadi akar permasalahan di dalam kita mengajar itu kan masalah mindset pola pikir jadi mereka harus bisa mereka bisa melakukan sesuatu selama mereka mau bagaimana kita menularkan ini dan ada satu omongan ketika yang pertama kali begini alah paling itu sebuah gaya hidup yang siklus saja sekarang kita anggap betul tapi nanti kalau ada yang dulu 2013 dianggap yang harus lalui tapi di grow mindset kan ternyata KKM bukan hal yang harus kita bejar harus kita lakukan gitu pak nah bagaimana kita menyikapi itu dan kita sendiri yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah benar terima kasih pak profesor yang pertama dulu yang pertama itu saya setuju dengan pak dia awal-awal dikasih tahu dulu pak di awal-awal supaya mereka di namanya kan bapak di awal-awal overview dulu ya pak yang bapak kasih tahu oke satu semester ini apa yang mau kita pelajari disana bapak ibu sisipkan sisipkan prinsip-prinsip growth mindset itu sangat bagus pak sehingga anak-anak dimulai di awal-awal itu mereka sudah tahu bahwa mereka itu akan diberi sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya ada tambahan-tambahan jadi jawaban saya adalah sangat bagus pak Dedy berikan di awal pak Dedy kan sudah di awal sudah memberikan oke anak-anak semester ini apa yang akan kita pelajari disana dimasukkan pak prinsip-prinsip growth mindset yang kedua bagaimana kita meyakinkan orang lain ini memang sebuah tantangan pak apalagi kalau ada teman-teman kita yang sudah berpikiran negatif ya pak ah itu palingan ini itu palingan itu memang pak di pendidikan kita itu pak itu yang terjadi ketika ada sebagian guru mau mencoba melakukan sesuatu yang baru banyak suara-suara yang disebut namanya suara-suara fake mindset pak itu yang bapak sampaikan itu itulah suara fake mindset dari orang-orang yang fake mindset ya jadi fake mindsetnya ada tiga pak pertama namanya adalah growth mindset fake mindset people orangnya yang fake mindset kayak ah pak Dedy itu ah apa itu cuma angat-angat tayi ayam aja sebentar juga berubah nah itu yang kedua dari diri kita sendiri sebut namanya fake mindset voice pak nah ragu kita ragu kita masih yang bapak tadi tanya gimana kita bisa meyakinkan orang lain itu namanya fake mindset voice yang ketiga namanya fake mindset trigger trigger itu apa lingkungan kita ya yang menjadi fake mindset nah ini terobosan yang harus kita lakukan pak lalu bagaimana cara kita meyakinkan kepada mereka salah satu adalah berkomunikasi berkomunikasi kemudian tunjukkan ini referensi-referensi beri mereka link-link beri mereka informasi tentang growth mindset ini seorang guru seorang kepala sekolah itu kan pasti pak kalau diberi informasi itu kan pengen penasaran bener gak ini kasih tau pak Dedy ini bener gak ya kan beri lengkapi mereka dengan barang bukti namanya barbuk sekarang ini ibarat kata pak ya kalau kita misalnya lagi berada di Amerika kita harus tampilkan foto kita ada di Amerika supaya teman kita yakin bahwa kita ada di Amerika nah demikian juga pak Dedy kasih tau ini pak ini bukunya ini apa-apa sekian pak ini saya fotokopikan buat bapak misalnya ya nah acibatnya apa yang terjadi pak dia melihat ya ini bener ya pak Dedy ini kasih fotokopinya sehingga apa yang pak Dedy lakukan itu pak harus dilengkapi dengan barang bukti barang bukti kami yakin pak dengan hal-hal seperti itu kalau perlu pak ada guru bapak misalnya yang paling ini teman rekan guru bapak yang paling frontal pinjamin dia buku ini pak ini bapak silahkan baca halaman sekian halaman sekian seminggu tak pinjamin buku buat bapak gak usah beli pinjam aja dulu itu pak ya kalau saya pak lain lagi pak saya kirim dia bukunya tak kirimin buku saya kirimin bapak gak usah beli bukunya ini tak kirim bapak ibu ini bukunya dua-duanya tak kirim pakai paket silahkan terima dua-dua buku saya gitu pak sampai saya meyakinkan apa yang terjadi pak setelah dia terima buku saya pak satu sekolahnya ada 120 56 orang guru pak dibeliin nama dia bukunya semua pak dan akhirnya benar prof ini saya bukunya baru pertama lihat yang sedetil ini saya juga pengen guru-guru saya punya saya belikan saya bulan guru sertifikasi pak saya alokasikan sebagian tunyangan saya untuk bantu guru-guru saya begitu pak jadi kira-kira jadi memang kita akan bertemu dengan orang-orang seperti apalagi yang kritis pak itu memang kita harus melakukan menghadapannya dengan ini apa pak vulgar juga pak pinjamin buku ya pinjamin buku begitu kira-kira pak dedy saya sangat mendukung apa yang pak dedy lakukan saya yakin dengan perjuangan ini kita pasti bisa terima kasih pak dedy ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberi dukungan juga buat pak jadi silahkan pertanyaan lagi silahkan pak nubroho dari SILN terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah untuk kita semuanya alhamdulillah bertemu lagi dengan prof johan setelah sebelumnya juga pernah di SKK ya pak betul sekali dua kali tapi alhamdulillah saya pribadi juga sering melihat tayangan di youtube pak di channel pak suyanto suyanto ya karena saya lebih apa ya lebih tertarik untuk belajar secara mendengarkan dan melihat tapi yang jelas apa yang dijelaskan prof johan kurang lebih sama apa yang pernah saya terima apalagi saat itu pak saya ingin bertanya dan atau berdiskusi sedikit mungkin di luar buku ya pak ya ya tentang guru mesnya ini pak prof johan pernah mengangkat pas itu materinya guru adalah jantung perubahan pendidikan disitu karena sama juga tadi dibahas tentang peran baru guru kenapa harus begitu karena ada masalah-masalah yang seperti di paparan PISA 2008 2018 tentang pandemi juga tentang era digital yang mengatakan kalau akademi kita berada di enam terbawah dunia ya terlalu memperhatikan termasuk kemarin juga mas menteri sudah slide yang sama dipakai ya jadi di paparan bapak juga selalu ada pak menteri di belakangnya jadi memang sinkron lah nah terkait itu sebenarnya kan memang pemerintah kita itu sudah beberapa dan banyak program yang sudah untuk mengarahkan pengembangan tentang pembelajaran baik teknisnya ataupun pelaku pendidikannya yaitu guru yaitu seperti sekarang sudah banyak soal-soal terbuka terus soal-soal pelatihan soal-soal HOTS AKM bahkan soalnya bentuknya sudah beda sekarang juga yang lagi ngetrendin adalah guru pengerak dan pelatihan-pelatihan pengetangan yang lainnya nah yang ingin saya diskusikan dengan Pak Johan kali ini Prof juga disini sebagai pihak metral ya bukan dari pemerintah makanya pandangannya saya ingin mendengar langsung dari Prof juga terkait pelaku pendidikannya yaitu gurunya karena guru yang mempunyai guru mensajenya baik akan melahirkan siswa yang guru mensajenya lebih baik lagi nah menurut Prof ini bagaimana kira-kira cara masif atau cara kolosal dari pemerintah yang bijaksana agar membangun tenaga pendidik kita yang superior punya guru mensajenya yang bagus melek teknologi dan senjata-senjata lain yang dimiliki guru-guru pada era digitalisasi ini terutama karena seperti yang kita tahu ada segitiga prof yang saya ingat itu yang pertama fondasinya adalah mindset terus ya selanjutnya ada skill skill set terus yang paling atas ada tool sebagai pengembangnya mempertajamnya nah didukung juga karena successful digital transformation kan tidak hanya perlu tool dan teknologi tapi ada enam yang prof laris bawah disitu kan ada mindset people torture process tool dan teknologi jadi semuanya harus dimiliki oleh guru-guru yang ada disitu kan nah padahal disini kesebagian besar guru-guru yang kita ada disini maksudnya secara luas ya banyak yang SDM-nya kurang bisa untuk mencukupi kriteria tersebut nah pasti sangat sulit juga untuk pemerintah butuh effort bersat juga untuk pemerintah agar nantinya apakah dilakukan recruitment sistem recruitment yang baru dengan teknis yang baru atau bahkan memotong generasi generasi guru karena seperti saya terinfrasi dari itu pelatih pelatih sepak bola timnas Indonesia Sintayong Sintayong itu benar-benar berani memotong generasi timnas dia memotong apa bintang-bintang yang bersinar tapi mengambil malah generasi-generasi muda dengan umur-umur yang masih 20 19 dan sebagainya dengan cibiran-cibiran dari luar kok ambil itu tidak ambil ini nah tapi ini karena kerja kerasnya dia lama-lama nah seperti yang itulah jadi karena guru kita yang kebanyakan yang ada di lapangan kan sudah banyak yang berada di zona nyaman cenderung banyak yang first mindset juga terus sudah dapat gaji tetap menganggap perubahan itu adalah ancaman yang harus dihindari dan mungkin bapak ibu yang ada disini menemukannya di lapangan juga dan padahal orang yang guru mindset itu butuh menganggap kalau pola pikiran OBT ya lalu Prof bilang opportunity based thinking itu perubahan adalah tantangan atau peluang nah disitu gimana kira-kira ini pertanyaan yang sangat mendalam memang kita harus akui teman-teman mungkin salah satu tantangan terbesar dalam tempat kita adalah faktor guru saya katakan bapak ibu semua guru kita saya yakin secara kemampuan tidak ada masalah guru-guru kita coba kita bandingkan misalnya kan hampir banyak guru-guru kita kan sudah S1 malah S2 makin banyak maka ada sebagian kecil udah masuk ke S3 jadi secara skillset udah bagus Pak kalau kita lihat diagram MSTS mungkin yang perlu dipenai itu adalah mindset karena mindsetnya akan membangun juga yang paling ujung Pak kenapa ada beberapa guru yang menolak misalnya menggunakan fasilitas IT padahal toolset itu sangat membantu kita karena mindsetnya mengambat maka itu kita mencontoh ke negara lain Pak kita ambil contohnya si VINAM VINAM itu sebenarnya secara dasar Pak itu lebih jelek daripada kita lebih jelek daripada kita gaji guru punya kecil Pak saya katakan ya gaji guru VINAM itu jauh lebih kecil daripada guru Indonesia guru Indonesia dengan yang honorer ya Pak saya akui guru honorer kita memang bermasalah-masalah tapi kita bandingkan lah guru-guru yang sudah dapat tunjangan guru-guru yang sertifikasi apalagi guru-guru sertifikasi di kota-kota besar berarti misalnya DKI Bandung misalnya lain-lain jadi sebenarnya secara finansial kita gak bisa mengatakan mereka penghasilannya kecil ya udah besar kenapa dampaknya gak besar ya karena ini lagi faktor nyamannya itu tadi saya gak berbuat apapun ya udah tiap bulan udah tetap kalau boleh dibilang kekeliruan Pak mungkin kekeliruan mempersiarkan TPG kita ini seharusnya TPG itu tidak permanen seharusnya TPG itu fluktuatif ya disebut namanya tunjangan dinamis kalau kamu tidak berbuat apa-apa kamu dapatnya sekian kalau kamu berbuat apa-apa dapatnya sekian nah itu mungkin yang akan dituju nanti oleh perubah-perubah Mas Nadiem jadi singkat kata Pak ya guru kita kan bisa bagi dua ya Pak ya ada fake mindset ada ground mindset ada juga mungkin yang mix bagaimana dengan suatu guru-guru yang fake mindset ini kita rangkul dia kita tetap beri peluang dia kenapa karena kadang-kadang Bapak Ibu semua ya ada guru-guru mungkin yang secara IT kurang tapi secara pengalaman dia bagus ada guru-guru yang IT bagus mungkin secara pengalaman kurang maka itulah berlakulah prinsip apa yang disebut namanya kolaborasi maka itulah kenapa kepala sekolah itu adalah ibarat kata presidennya sekolah itu yang harus bermain banyak karena sekolah itu maizah maju atau mundur itu memang kepala sekolah yang pegang peranan bagaimana kepala sekolahnya bisa mengoptimalkan guru-gurunya karena gak bisa hanya kita berharap gurunya semuanya sudah melek IT ada juga sebagian guru yang tidak melek IT tapi bagaimana guru-guru yang tidak melek IT ini bisa kita kombinasikan dengan guru-guru yang melek IT misalnya isinya dari guru yang non melek IT mungkin perangkat-perangkatnya menggunakan adalah guru-guru IT maka jelah bagaimana kepala sekolah bisa mengkombinasikan sebenarnya yang Pak Nugurung sampaikan itu juga sama dengan di pekerjaan Pak mungkin Pak Hilman juga nanti bisa menambahkan di pekerjaan juga seperti itu ada pegawai senior yang sudah nyaman Pak apalagi sempat saya perusahaan minyak Bapak Bapak udah tau lah perusahaan minyak gajinya paling besar di dunia paling besar di dunia udah nyaman juga mereka di sana Pak ketika masuk teknologi baru banyak juga mereka yang tidak mau maka jelah sekali lagi Bapak Ibu bagaimana pimpinan-pimpinan sekolah yaitu kepala-kepala sekolah maka itu seperti Pak Nugurung lihat kan kenapa Mas Nadiem tercoplos ya bahwa nanti kepala sekolah itu harus yang ada di guru tujuan supaya apa supaya mereka bisa membina orang lain ini bisa mengkolaborasi lewat apa lewat komunikasi ini Pak Nugurung masih ingat 4C ya Pak ya kreativitas critical thinking kolaborasi komunikasi ya nah kolaborasi komunikasi ini adalah harus dimiliki oleh kepala sekolah supaya apa supaya dia bisa mengkolaborasikan guru-gurunya kita gak mungkin seperti kejamnya VINAM Pak atau kejamnya Singapura Pak Ibu tahu ya di Singapura ada VINAM guru-guru yang tidak bisa beradaptasi itu diberhentikan Pak dipecat istilahnya kasar katanya karena mereka kan agak ditator Pak ya kalau di Indonesia gak berani gak berani kalau di Singapura sama di VINAM itu ditator sistem guru-guru yang dianggap tidak bisa memberi kontribusi positif tidak bisa dikembangkan dicukupkan diperhentikan nah kalau di Indonesia kan gak sampai hati maka itulah semoga ketidak sampai hatian ini juga dimaklumi oleh sebagian guru-guru kita karena ada guru-guru kita yang jadi racun di sekolah ya jadi racun di sekolah dia gak mau tapi orang lain juga gak boleh jadi racun kalau di kantor disebut namanya pegawai racun kalau di sekolah namanya guru racun apalagi guru racun ini guru yang bisa meracuni orang lain nah inilah tantangan kita tapi kami yakin bahwa guru-guru kita yang racun-racun itu sedikit maka itu nanti mudah-mudahan dengan banyak yang tidak kena racun lama-lama dia akan menjadi penawar jadi guru-guru kita ini mudah-mudahan masih bisa kita tidak demikian kira-kira Pak Nugroho kita harus optimis ya Pak Nugroho harus optimis kita boleh pesimis ya karena kalau kita pesimis artinya kita fake mindset kalau kita optimis kita artinya mindset oke selamat lagi ibu lamdoris silahkan bu ibu lamdoris ya terima kasih pak ibu lamdoris dari mana nih iya dari Tual Pak dari kota Tual oh dari kota Tual kalau dari kota Tual kayaknya ibu lamdoris pasti guru penggerak nih betul betul pak angkatan berapa bu angkatan seharusnya angkatan pertama tapi karena kemarin waktu mau pelatihannya PP nya cuma satu jadi dibagi dua pak oh jadi ibu angkatan kedua nih jadi angkatan yang pelatihannya kedua pak oke siap terima kasih sudah mau bertabung sama-sama pak pak begini pak kendala saya kebetulan memang saya kan guru mape pak guru mata pelajaran jadi kelas satu sampai kelas enam iya nah jadi kendalanya di kelas atas masih ada siswa ada beberapa siswa yang belum tau baca pak jadi ketika kita menyampaikan materi mereka agak kesulitan untuk menyerap memang terbukti ketika ditanya agak susah menjawab terus semangat belajar mereka memang berkurang pak jadi bagaimana caranya menangani hal seperti itu pak apakah kita akan menambahkan jam belajar kepada mereka belajar apa namanya mengenal apa belajar mengenal huruf dan membaca atau bagaimana pak terima kasih terima kasih ya memang inilah kendala-kendala yang dihadapi di daerah-daerah ya bu ya iya pak 3T ya bu ya iya pak 3T seperti itu betul ya bu ya nah jadi ini bu yang memang ini memberi barangnya tekanan tinggi buat guru-gurunya saya sepakat dengan pendapat ibu lam duris tadi memang mau tidak mau kita berusaha lebih berusaha lebih artinya apa kita harus memberi perhatian lebih kepada beberapa siswa mungkin yang agak tertinggal seperti ibu katakan tadi sulit membaca sulit apa ya mungkin kalau kita adakan di kelas normal kasihan kita sama teman-temannya yang sudah duluan ibu ya maka itu saya sangat sepakat dengan solusi yang ibu berikan tadi memang kita harus lakukan itu di luar kelas di luar kelas ekstra ya bu ya ekstra memang ekstra ini membutuhkan keikhlasan dari gurunya keikhlasan dari gurunya tapi kami yakin bu anak-anak yang diberi perhatian khusus itu ingat keyakinan kita tadi kalau kita yakin anak-anaknya bisa gurunya berjuang untuk bisa kami yakin anaknya juga merasakan waduh ini bu lam duris sampai di luar yang pelajaran itu mau mengajarkan kita akibatnya apa anak-anaknya mau belajar dengan lebih baik dengan anak-anaknya mau belajar lebih baik insyaallah hasilnya nanti juga lebih baik saya sepakat bu itu hanya salah satunya yang bisa kita lakukan kecuali ada langkah kedua kita bisa libatkan orang tuanya bu itu langkah kedua tapi kadang-kadang melibatkan orang tua ini kan gak selalu bisa ya bu sulit kan apalagi kalau orang tuanya kurang juga lah kurang juga ya kalau orang tuanya juga kurang akibatnya apa yang bisa kita lakukan adalah kita dan teman-teman kita kita dan kolika-kolika kita yang sama-sama bisa nah itu kira-kira bu lam duris jawabannya sedikit pak sedikit pak ada kenara juga begini pak kalau misalnya kita tambah jamnya mereka mereka banyak yang tidak mau karena teman-teman mereka kan sudah pulang-pulang kan disini kebanyakan kan berjalan kaki pak berjalan kaki rame-rame nah itu teman-teman mereka kayak kurang semang udah gelisah pak apalagi temannya udah gak ada ya bu ya oke iya pak mungkin begini bu caranya bisa gak diberi tugas-tugas seringan jadi tugas-tugas seringan oke yang ini contohnya tolong diberi tugas-tugas kecil misalnya kalau dia gak bisa misalnya belum mengenal uruf ya ibu berikan beberapa lembar untuk mereka bisa mandiri belajar nah besoknya ditanyain lagi jadi mungkin jadi mereka pulang sama-sama bu karena kan situasinya di 3T ini kan lokasi sekolah sama rumah juga jauh kadang-kadang ya bu ya jalan kakil ya pak jadi ada anak-anak yang ibu beri tugas tambahan tapi tugas tambahan ini bu harus seringan mungkin supaya tidak membeni mereka kadang-kadang kan tugas-tugas yang terlalu banyak juga membeni membeni mereka ya maka sekali lagi bu ya memang kreativitas guru inilah suatu-satu-satunya solusi ya karena apalagi kadang-kadang di dalam 3T itu keluarga kurang mendorong ya bu kurang mendukung ya kadang-kadang anaknya sekolahnya dia kadang-kadang gak terpaksa maka itu mungkin dengan diberi tugas-tugas ringan tugas-tugas permainan atau tugas-tugas yang bentuknya tidak seperti memberatkan mereka supaya mereka tetap bisa pulang sama-sama tapi mereka ini bukan tugas ini tolong dilihat di rumah ya atau permainan misalnya kalau anak-anak kecil ya bu ya sehingga dari permainan itu terselip kemampuan-mampuan mereka buat penulis itu kira-kira Bu Lam Nuris mudah-mudahan oke Pak terima kasih Pak terima kasih untuk masukannya kami yakin Bu Lam Nuris ini punya tanggangan yang luar biasa yang luar biasa sama juga Pak Dadang Pak Dadang itu juga Bu Lam Nurisnya mengajar anak-anak ya kayak Bu Winda tadi mengajar anak-anak di ladang sawit Bu di ladang sawit ya tetangannya juga luar biasa besarnya maka itu saya Bapak Ibu ya saya sangat hormat kepada buru-buru apalagi seperti Ibu Lam Nuris ini maka nanti Ibu Lam Nuris juga hubungi Pak Hilman ya Pak Hilman nanti kontak Ibu Lam Nuris ya nanti kita lengkapi juga bahan-bahan yang bisa membantu Ibu ya ada nanti buru-bahan ini buru-bahan ini dengan permainan-permainan Bu dengan permainan-permainan ya mewarnai apa nanti menarik ya nanti Pak Hilman nanti makanya kami ingin ada kontak-kontak dengan beberapa guru penggerak nanti buru-buru-buru grupnya berapa orang guru penggeraknya kan ada grup kalau keseluruhan dia 40 40 lebih tapi kan ada 4 kelas lagi disini sih tadi ya 40-an nanti Ibu bisa berbagi juga disana ya Bu ya nanti kita kita bagi nanti terima kasih ya iya sama-sama Pak ya terima kasih silahkan Bu Linda Bu Linda Sumatera Utara Pak oke iya 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 Bapak saya sekarang sedang mempersamai grup penggerak kita di angkatan keempat Pak terima kasih Pak Hilman sama Pak Yoga sangat menginspirasi sekali buat saya di usia yang sebentar lagi akan pensiun oke jadi saya sangat inspirasi banget Pak untuk Bapak berdua setelah pensiun dari masa kerjanya tetap berkipra untuk membagi ilmu dalam hal mendidik dan mengajar ini Bapak terima kasih sangat tertarik sekali bagi saya karena pedagogisnya luar biasa kali Pak itu yang pertama karena GMS ini merupakan dasar untuk mendidik dan mengajar ya Bapak ya untuk menuntun anak didik yang capai masa depan anak ini nah GMS ini juga sangat bagus Pak untuk mengarahkan CGP kita untuk sekarang ini yang sedang dalam pembekalan Bapak ya saya akan coba untuk berkolaborasi dengan mereka untuk lebih memahami Groet mindset coach ini inilah salah satu dasar utama buat mereka untuk menggerakkan di lapangan Pak Yoga mohon pencerahannya dalam hal ini supaya guru kita itu semakin bergerak di lapangan jangan seperti yang Pak Yoga bilang tadi ada guru penggerak yang tidak mau bergerak dan tidak mau masuk ke zona GMC ini ya Pak ya maka Pak Yoga sama Pak Hilman nanti kalau saya chat pribadi tolonglah di respon ya Pak oh banyak banyak masuk ke-masuk yang mendukung pendidikan Pak Hilman tinggal di Medan Bu Pak Hilman yang saya di Medan Bu jadi dekat sama Ibu oh iya Pak terima kasih Pak Hilman Pak Hilman tinggal di Medan nah terus Pak Yoga ini dalam hal mendidih ini sangat-sangat tertarik sekali dan inilah merupakan amal ibadah kita ya betul sekali Bapak mohon pencerahannya bagaimana cara saya nanti untuk menginformasikan hal ini ke dinas ya agar dinas itu lebih memiliki lebih memiliki bahwasannya gemisi ini adalah sangat-sangat penting bukan hanya saja di pendidikan bahkan di struktural pendidik perkantoran ini harus dimiliki guna untuk suksesnya pekerjaannya ya Pak ya khususnya ini di lapangan mohon Pak Yoga bagaimana caranya saya nanti menyampaikan ini supaya ibu dinas kami nanti respon dengan hal ini terutama untuk berkolaborasi saya dengan CGP kita di lapangan kalau pun sebenarnya Pak Yoga sama Pak Hilman tanpa dinas pun kami juga selalu kolaborasi menggiring guru penggerak kita ke sekolah-sekolah dengan menerapkan cara mendidik dan mengajar sedaya mampu saya tapi saya senang sekali lebih komplit lagi setelah saya menerima materi ini ini yang kedua kali tapi maaf Pak Yoga sama Pak Hilman saya belum memiliki bukunya karena memang saya gak sibuk belakangan ini Pak jadi mohon bantuannya saya Pak supaya saya juga karena minggu depan mungkin kami outbound dengan guru MGMP saya semuanya yang dikutus as orang akan sosialisasi kurikulum prototype akan saya masukkan ini Pak jadi ada Pak Hilman sama Pak Yoga kalau saya minta nanti sedikit materi PPT-nya terima kasih jangan khawatir Bu Linda nanti nanti maka itu Bu Linda Bu Estinisi tadi ada Bu Lam Doris nanti nanti kontak Pak Hilman langsung nanti kita siapkan materi-materi yang Ibu nanti bisa share termasuk nanti materi sedikit nanti Ibu share nanti ke kepala dinas Nanti kita siapkan kita bantu Ibu kita siapkan perangkatnya supaya nanti Ibu bisa masuk saya Pak Yoga mohon trik Pak untuk cara saya menyampaikan ke kepala dinas saya Pak jadi begini Ibu jadi kepala dinas ini kan harus main dengan data dengan data makanya nanti kami akan beri kepada Ibu sebuah itu sebuah informasi mengapa growth mindset ini sekarang menjadi perhatian dunia pendidikan seperti juga ketika kami presentasi kepada kepala dinas di situ Bondo dulu kalau dinas pendidikan di situ Bondo juga kami beritahu mengapa saat ini growth mindset ini menjadi perhatian dunia bukan hanya Indonesia 79 negara jadi nanti dengan data itu mudah-mudahan kepala dinas lihat pasti ini ada 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 sesuatu isinya nih kenapa 79 negara saat ini bergerak ke arah growth mindset apalagi dengan adanya pandemi ini apalagi ada pandemi ini sehingga nanti dengan materi yang sederhana itu mudah-mudahan kepala dinas melihat wah ini yang disampaikan oleh Ibu Linda ini bagus ini nanti Ibu Linda kami bekali dengan senjata-senjatanya sehingga nanti Ibu Linda nah justru itu Pak kita hampir 2 tahun tertidur guru-guru kita jadi kita hati dalam hal ini Pak betul sekali maka itu saya katakan Bu ya justru growth mindset ini justru dibutuhkan ketika kondisi sulit ini Bu iya Pak betul ya Bu ya iya Pak nanti kita berkali ya Bu ya nanti kontak-kontak Pak Hilman nanti ya apalagi Pak Hilman ini ada di Kota Medan Bu ada di Kota Medan ini terima kasih ya terima kasih Ibu Linda pertanyaannya sangat bagus mungkin satu pertanyaan lagi Pak Hilman sebelum kita istirahat sebelum kita istirahat terakhir Ibu Subi Rezeki Pak ya Ibu Seri Rezeki silahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu Seri Rezeki Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikumsalam silahkan dengar ya Pak baik terima kasih terima kasih Alhamdulillah saya bisa gabung di GMC ini ada yang ingin saya tanyakan Bapak saya dari Sudu Bondo jadi seperti yang kita ketahui setiap akhir semester itu akan ada ujian semester dan pembagian rapor ya jadi jika dalam pembelajaran kita sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang berdifensiasi dimana ada variasi konten proses dan produk ya yang dilakukan pada setiap anak berbeda-beda sedangkan dalam kenyataannya ada ujian semester di akhir semester itu yang mana soalnya yang dikerjakan itu semuanya sesama harus sama betul sekali bahkan bisa meratakan kepada semua sekolah jadi apa yang harus kami lakukan itu pertanyaan yang pertama Bapak yang kedua kira-kira seperti apa contoh hasil penilaian yang ideal atau tepat yang bisa kita laporkan kepada siswa atau orang tua siswa di akhir semester karena selama ini seperti yang kita ketahui bahwa kita masih menggunakan KKN sebagai tola ukur ketukasan belajar terima kasih terima kasih Bu jadi ini Bu ini terkait nanti dengan modul 9 ya Bu ya jadi kan sekarang begini Bu kalau kita menilai anak itu kan ada dua Ibu ya apa yang disebut namanya formatif dan ada namanya sumatif kalau yang Ibu sampaikan tadi itu yang soalnya seragam apa semua ujian akhir itu itu kan sumatif jadi kalau di dalam ground mindset ini yang lebih utama itu yang formatif formatif itu rupa tugas-tugas yang bisa variasi karena kalau ujian sumatif memang nggak bisa variasi memang standar semua maka itu biasanya yang terjadi begini Bu ketika sekolah mengambil prinsip ground mindset apa artinya persentase formatif lebih tinggi daripada persentase sumatif banyak sekolah yang memakai 70-30 Bu jadi 70% formatif 30% sumatif jadi ketika 70% ini kita bisa pegang kan pengaruh dari 30% itu kan akan mengecil Bu ya akan mengecil sehingga nanti ketika kita menyampaikan kepada guru kepada orang tua Bu kita sisipkan formatifnya contoh misalnya Bu ya anaknya kan KKM mungkin orang tua juga udah tau KKM ini artinya nilainya paling rendah ya Ibu sampaikan nilai anak Ibu itu 75 KKM tapi ketika dia diberi tugas-tugas anak Bapak Ibu itu sudah mengalami kemajuan yang ini jadi formatifnya kita sampaikan karena formatif itu kan bervariasi satu anak dengan anak yang lain akan bervariasi maka itu nanti Bu Sri lampirkan itu jadi kita memandukan formatif dan sumatifnya dengan baik nanti habis makan siang kita akan belajar nih di modul 9 kenapa Bu? karena growth mindset ini sangat pro dengan formatif Bu karena formatif itu kan ada berupa penilaian proses pembelajaran sementara kalau sumatif itu kan memproses hasil pembelajaran hasil pembelajaran maka itulah di sekolah-sekolah yang menerapkan growth mindset mereka akan membesarkan persentase formatifnya akan memperkecil persentase sumatifnya karena seperti Bu Sediziki katakan tadi ingat sumatifnya satu kabupaten soalnya sama semua ayo ya nah akhirnya apa ada anak-anak kita yang bermasalah akan jatuh di sumatif tapi kita akan melihat usaha mereka di formatif mudah-mudahan nanti habis makan siang kita belajar nanti modul 9 nanti akan memakai membuka cakrawala Bu Seri nanti bagaimana kita mengumuminasikan antara sumatif dengan formatif demikian kira-kira Bu Seri terima kasih semoga di situ makin maju silahkan Pak Irman kita tutup sesuatu nanti kita jam 1 ya 1 baik Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti dari jam 9 pagi sampai jam 11.56 review dan catatan-catatan untuk halaman-halaman penting yang menjadi catatan bagi Bapak Ibu dan juga sudah tanya jawab untuk itu kita akan rehat lebih kurang 1 jam ke depan sehingga nanti jam 13 kita gabung kembali bagi Bapak Ibu tidak usah keluar dari zoom layarnya di mati suara dan kamera supaya nanti tidak susah lagi untuk bergabung lagi baik Bapak Ibu sampai jumpa kita masih ada 6 modul lagi modul 7 modul 9 modul 10 modul 11 modul 12 sampai jumpa nanti jam 1 jam 1 silahkan istirahat dulu nanti kita bertemu lagi baik terima kasih Mr. John sampai jumpa terima kasih terima kasih sampai jumpa selamat menikmati